7 Pendekar Tian Sanjilid 1. Gou Taishan adalah sebuah gunung yang tersohor di Provinsi Soa Se, bukan karena keindahan alamnya yang permai, tetapi gunung ini lebih dikenal sebagai tanah suci bagi pemeluk Buddha pada zaman itu. Kelenteng Jing Liang Siang terdapat di atas gunung konon menurut cerita didirikan pada masa dinasti Han. Selama ribuan tahun kelenteng ini dianggap sebagai tempat keramat dan selalu dikunjungi oleh para pemuja Buddha. Sampai pada waktu Kaisar Hong Hai dari dinasti Boan Jing naik takhta, Maharaja ini sendiri sudah beberapa kali berkunjung ke Gou Taishan ini, entah ada sesuatu rahasia apa di balik kunjungannya itu, yang nyata berkat kunjungannya itu tidak sedikit kerusakan dan patung-patung Buddha dalam kelenteng Jing Liang Si itu telah diperbaharui. Dan karena itu pula, penyebaran agama Buddha di masa itu menjadi makin luas sehingga gunung itu, terutama puncak Leng Chi Hang yang indah selalu menjadi tempat wisata. Pada tahun ke-13 Kaisar Hong Hai naik takhta, kebetulan tahun itu dilakukan upacara peresmian patung Buddha Bucu Poset di kelenteng Jing Liang Si. Menurut perayaan tradisional, upacara itu dilakukan pada tanggal 29 bulan 3. Akan tetapi baru menginjak bulan pertama tahun baru, para pengunjung sudah berduyun-duyun datang dari berbagai penjuru. Di atas gunung itu sendiri, ada lima buah pagoda perunggu yang berdiri dengan megahnya, pada tiap tingkat pagoda sudah dipasang lampu-lampu yang beraneka warna dan menyala terus-menerus yang malam sejak mulai hari Sintia atau tahun baru Imlek. Karena itu, pemandangan pegunungan yang sudah indah itu bertambah lebih indah dan semarak. Ketika tiba hari perayaan itu, maka arus manusia semakin membanjir hingga ramainya susah dilukiskan. Sejak pagi jalan yang menuju ke atas gunung itu penuh sesak dengan manusia, baik pemuja agama Buddha maupun pengunjung biasa yang melulu datang untuk menonton keramaian saja. Di antara pengunjung yang berjubel itu ada seorang tua berjenggot panjang bersilang tiga, mukanya merah bercahaya dan berdandan seorang cendekiawan. Orang yang berjalan di sampingnya adalah seorang pemuda cakap bermuka putih, hanya suara pemuda ini lebih mirip kaum wanita. Orang tua itu bernama Fo Jing Chu, tidak saja terkenal karena ilmu pertabibannya yang tinggi tiada bandingannya, malahan ilmu silatnya, terutama ilmu pedangnya yang disebut Buketiam Hoat sudah berada di tingkat yang tiada tarahnya. Selain itu, ia pun tersohor karena kemahirannya dalam seni lukis dan kesusastraan, ia terhitung salah seorang kosen yang tersohor pada masa peralihan antara dinasti Beng dan dinasti Jing. Sedang pemuda ganteng itu sebenarnya adalah seorang gadis jelita yang sedang menyamar sebagai lelaki. Ia bernama Boh Wan Lian. Ayahnya bernama Boh Pi Kiang, juga seorang seniman terkenal pada permulaan zaman dinasti Jing, begitu dikagumi sehingga seorang seni wati pada zaman itu juga, yaitu Teng Xiaowan, jatuh hati padanya. Teng Xiaowan juga tergolong seni wati yang pandai, baik ilmu sastra maupun seni sulam dan lain-lain. Rupanya di antara jiwa kedua muda-mudi ini terdapat persamaan yang begitu cocok, maka mereka telah saling jatuh cinta dan mengikat janji sehidup semati. Akan tetapi sayang, bulan tidak selalu bundar, cinta pun tidak selamanya kekal. Karena nama Teng Xiaowan terlalu terkenal, akhirnya oleh seorang pembesar yang bernama Ang Seng Toh, Teng Xiaowan telah diambil dan dipaksa dijadikan barang upeti untuk Kaisar Santi, Maharaja pertama dinasti Jing. Dan karena Teng Xiaowan sangat disayangi Maharaja itu, lalu ia dianugerahi gelar hui hui atau selir agung kesayangan Kaisar. Tentu saja Boh Pi Kiang yang kehilangan Teng Xiaowan menjadi merana, ia merasa hidupnya menjadi tak berguna lagi, maka akhirnya ia meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Fo Jing Chu adalah sahabat Boh Pi Kiang, waktu mendengar sahabatnya ini meninggal, dari tempat jauh ia menyempatkan datang untuk melayat. Tat kala itu Boh Wan Lian baru berumur tiga tahun, demi melihat rumah tangga sahabatnya berantakan dan bocah itu sebatang kera, ia merasa kasihan dan akhirnya Jing Chu membawanya pergi. Jadi sejak kecil Wan Lian sudah ikut Seng Paman ini dan mendapatkan pelajaran ilmu silat maupun ilmu surat yang cukup tinggi. Pada hari itu, bersama para pengunjung lain, mereka pesiar ke Ngorgo Tai San. Dengan gembira Fo Jing Chu memandang ke kanan dan melihat ke kiri, sebaliknya bahwa Wan Lian bermuka muram seperti ada sesuatu perasaan sedih yang disembunyikan. Pengah Fo Jing Chu terpesona oleh keramaian di pegunungan itu, tiba-tiba ia berseru heran pada si gadis, Lian Ji, coba lihatlah kedua orang itu. Waktu Wan Lian memandang ke arah yang ditunjuk, seketika ia menjadi kaget. Ternyata kedua orang yang dimaksudkan itu, yang seorang mirip setan gantung, badannya tinggi kurus bagai tiang bambu, mukanya pucat pasti seperti mayat, sehingga menakutkan orang. Seorang lagi sebaliknya berperawakan pendek buntek, kepalanya botak sebesar gantang. Sebenarnya, boh Wan Lian sedang masgul, tetapi demi melihat wajah kedua orang yang aneh ini, mula-mula ia terkejut, tapi kemudian ia tertawa geli pula oleh orang pendek buntek tadi. Rupanya suara tawanya dapat didengar oleh kedua orang itu, dan tiba-tiba mereka berpaling dengan mata melotot seperti lagi mencari siapa orang yang tertawa. Karena itu, lekas Fo Jing Chu menarik Wan Iian dan menerobos pergi mencampurkan diri dengan orang banyak. Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh terkenal di kalangan Kangong, kata Fo Jing Chu kemudian, yang tinggi itu bernama Siang Ing dan berjuluk Song Bun Sin, malaikat pintu gerbang maut, dan yang pendek bernama Tiatong, berjuluk Titah, Pagoda Baja. Kita masih ada tugas penting, maka sebaiknya jangan bentrok dengan kedua manusia aneh ini. Belum begitu jauh mereka melanjutkan perjalanan, sekonyong-konyong Boh Wan Iian melihat sesuatu. Lihatlah Hwe Esho itu, pepek katanya dengan penuh keheranan pada Seng Paman. Ketika Jin Chu memandang ke tempat yang ditunjuk, maka tertampak olehnya seorang Hwe Esho yang bermuka lebar, berkuping besar, sedang berdiri tegak di antara orang banyak yang berjubel itu, walaupun didesak dan didorong orang di sekitarnya, namun sedikitpun orang lain tak bisa menyenggol tubuhnya. Sebaliknya ketika ia melangkah, orang-orang di sekitarnya lantas menyingkir dengan sendirinya untuk memberi jalan padanya. Eh, kenapa Hwe Esho liar ini pun datang ke sini kata Fo Jing Chu Heran sesudah mengenali padri itu. Hwe Esho ini selamanya tak pernah membaca kitab suci maupun sembahyang, ia pun tidak pernah pantang makanan seperti Hwe Esho lainnya, sebaliknya paling suka ikut campur urusan orang. Orang Kangou memanggilnya Kuaito Tutong Bing Hwe Esho. Sementara itu, dari tikungan jalan sebelah timur telah datang pula serombongan orang. Beberapa lelaki di antaranya menuntun kera, sedang di punggung mereka menggendong golok dan tombak, ada tambur dan gemereng, agaknya seperti pemain komedi. Yang mengepalai adalah seorang wanita, walaupun kain bajunya agak kasar, akan tetapi langkahnya kuat dan sikapnya agung. Diam-diam Fo Jing Chu berkata pada Boh Wan Lian, wanita ini bukan pemain komedi sembarangan, melihat sinar matanya, sedikitnya sudah latihan 2-30 tahun. Mereka berdua berjalan sambil bercakap, tidak terasa sudah melewati beberapa rombongan orang lagi. Sementara itu Hwe Esho aneh tadi yang berjalan di depan ternyata juga sedang memandang ke sana kemari seperti lagi mencari sesuatu. Fo Jing Chu tidak ingin bertemu muka dengan Hwe Esho itu, segera ia menarik Boh Wan Lian jalan ke arah lain, tiba-tiba dilihatnya seorang pemuda yang rupanya dapat melihat juga kelakuan si Hwe Esho yang aneh itu, pemuda ini seperti kurang percaya, maka dengan sengaja ia menubruk ke depan. Melihat itu diam-diam Fo Jing Chu berkata, wah, bisa celaka dia dan betul saja, hanya terlihat Hwe Esho itu sedikit mengangkat pundaknya, kontan pemuda itu terhuyung tak dapat menahan diri lagi dan beruntun menabrak beberapa orang terus menubruk pula ke arah Boh Wan Lian. Pemuda itu agaknya menjadi gugup karena benturan itu, tanpa pikir panjang lagi tangannya lantas menjamret Boh Wan Lian dengan maksud untuk menahan dirinya, tidak terduga jamretan itu justru menuju ke dada Boh Wan Lian, keruan saja muka Boh Wan Lian menjadi merah, segera ia mengulur tangan menangkis. Waktu kedua tangan saling beradu, segera Wan Lian merasa kekuatan pemuda ini sangat besar. Sebenarnya ia hendak menggunakan kimna Jio Hoat atau ilmu mencekal dari Bu Kek Chow untuk merobohkan orang, siapa tahu tangannya malah terpegang oleh balikan tangan pemuda tadi, ia menjadi malu sekali, segera ia sengkelit dengan keras tangan orang dan dengan menggunakan tenaga dalamnya ia memaksa pemuda itu pergi. Dengan tenaga jamretannya tadi, pemuda itu dapat menahan dirinya, walaupun ia terdesak mundur oleh Boh Wan Lian tetapi sudah tidak tergopoh-gopoh sempoyongan lagi. Hanya tadi waktu menjamret tangan Boh Wan Lian, ia merasakan kulit badan orang licin empuk seperti seorang wanita, ia menjadi terkejut dan sesudah dapat menahan tubuhnya, lekas ia menengok ke belakang untuk meminta maaf, dan ketika ia melihat Boh Wan Lian adalah seorang pemuda, barulah hatinya merasa lega. Sementara itu Boh Wan Lian sudah jelas juga melihat pemuda tadi yang bermuka putih bersih, diantara sifat halusnya mengandung semangat yang gagah, tidak, lerasa kembali mukanya berubah merah pula, dan waktu pemuda itu menyatakan penyesalannya, terpaksa ia pun membalas hormatnya juga. Dalam pada itu Ho Sio tadi telah menoleh ke belakang dan tiba-tiba tertawa terbahak pada pemuda itu. Ku bentur kau dan ternyata tidak keroboh, hitung-hitung kau ada sedikit kepandayan, sampai bertemu di belakang hari, demikian katanya. Pada saat Ho Sio itu menoleh ke belakang tadi, Fo Jing Chu memalingkan muka ke jurusan lain, maka tidak ketahuan olehnya. Sesudah kejadian itu, Jing Chu dan Boh Wan Lian berjalan pula sambil bercakap-cakap. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di atas gunung. Mereka melihat ada satu regu serdadu boan yang berbaris di kanan-kiri, kelenteng itu sebaliknya kosong sepi tanpa seorang pun. Ketika Boh Wan Lian merasa heran dan ganjil, tiba-tiba terdengar percakapan pengunjung di sampingnya. Kata seorang tua, agaknya sekali ini Hong Siang, kaisar, tidak bisa datang sendiri, lihat tak ada kain beluru yang menggelari pelataran di luar sana, tiada pula barisan kehormatan, sampai pun penjaga di depan pintu kelenteng juga hanya beberapa puluh orang saja. Seorang lagi yang seperti hartawan kampungan menjengek dan berkata, Hal ini kau harus tanya kami baru bisa tahu, Hong Siang dulu pernah beberapa kali datang sembahyang, dan tiap kali kami yang membuat penyambutan. Kali ini Oke Jin Ong Tutok yang datang mewakili Hong Siang. Oke Jin Ong memang tidak suka dengan penyambutan yang berlebihan, waktu ia berkeliling, tempo-tempo hanya membawa beberapa orang pengawal saja. Menyusul seorang berdandan saudagar berdialek Chiat Kang atau Kang So tiba-tiba bertanya, Oke Jin Ong yang kau sebut tadi, apakah bukan belasan tahun yang lalu pernah menjabat liang Kang Tetok dan bernama Tutok itu? Aku masih ingat waktu ia menikah di Hang Chiu, di mana perayaan dibikin besar-besaran. Hanya saja, pada malam sebelum hari pernikahan, bekas pengikut lohong dari dinasti yang lain telah menyerbu penjara dan membuat geger seluruh kota, hari berikutnya waktu upacara pernikahan, sampai tiada orang yang berani pergi menonton. Laukoh, obrolanmu telah melantur, kau bilang tiada yang berani pergi menonton, tetapi bagaimana kau bisa mengetahui upacara pernikahannya ramai sekali kata hartawan kampungan tadi dengan tertawa. Eh, tentang perampokan penjara pada malam sebelum hari pernikahannya itu bagaimana jadinya? Coba ceritakanlah. Tadinya saudagar itu menjadi merah mukanya karena debatan orang, tetapi kemudian setelah mengetahui hartawan kampungan itu ternyata begitu tertarik oleh cerita tentang penyerbuan penjara, lantas saja ia mengobrol lagi dengan berseri-seri. Melihat mereka mengobrol lurusan yang tiada sangkut pautnya, bahwa Wanlian tidak menaruh perhatian lagi. Sementara itu terdengar pula percakapan antara dua orang si Ucai, pelajar, di samping sana, kata seorang di antaranya, tidak diketahui mengapa Kaisar yang sekarang seperti begitu tertarik pada Ngo Taisan, tidak lama naik takhta, beruntun sudah datang beberapa kali. Kali ini adalah hari pembukaan arca Buddha yang baru, sebaliknya malahan tidak datang. Eh, katanya penyai besar Go Bwe John menciptakan sebuah syair yang berhubungan dengan kedatangan Hong Siang Semah yang kenggero Taisan tahukah kau? Aku datang dari kota raja, bagaimana bisa tidak mengetahui, sahut kawannya. Di kota raja syair ini tersebar luas di mana-mana, cuma tiada orang yang paham maksud isi syair yang aneh itu, tetapi Go Bwe John adalah sastrawan kesayangan Kaisar yang dahulu, syair ini sedikitnya mengandung maksud tertentu. Mendengar percakapan mereka, hati bahwan lian tergerak, tanpa terasa ia memandang mereka sekejap, karena itu kedua si Ucai itu pun tersenyum dan balas memandang. Mengapa gerbang kelenteng sampai kini masih terus tertutup rapat, bahkan tanah lapang di depan kosong melompong tiada satu orang pun tanya wan lian menimberung. Engkoh cilik ini mungkin baru pertama kali ini datang mengunjungi keramaian ini dan tak mengetahui peraturannya, kata seorang tua lain menyela dari samping. Pintu gerbang itu harus menunggu dupa pertama yang disulut oleh Oke Jin Ong, kemudian Haru dibuka dan Oke Jin Ong menancapkan dupa itu di Hiyo Iyo pertama Buddha, habis itu upacara sembah yang mulai diteruskan pengunjung yang datang. Selagi bercerita, tiba-tiba dari bawah gunung terdengar suara gemreng yang riuh, bendera melambai-lambai, sepasukan tentara yang mengapit sebuah tandu yang dipikul delapan orang telah naik ke atas gunung. Tidak lama kemudian tandu itu sudah sampai di depan kelenteng, di depan tandu ada dua buah lampion besar yang tertuliskan empat huruf besar, Oke Jin Ong Hu, dari istana Oke Jin Ong. Sementara itu, di tengah jalan ke atas gunung itu kembali terjadi suara ribut. Waktu Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian berpaling ke belakang, terlihat seorang perwira sedang menerobos di antara orang banyak dan mendesak maju dengan paksa. Ia naik ke atas gunung dengan langkah lebar, malahan di belakangnya mengikut seorang lama yang mengenakan jubah merah. Melihat perwira itu, Fo Jing Chu mengkerutkan kening. Mengapa iblis ini pun jauh-jauh datang menonton keramaian, demikian katanya dalam hati. Melihat Fo Jing Chu memandang orang dengan penuh heran. Boh Wan Lian lantas bertanya, siapakah dia ini? Apakah ia lebih liai dari Tong Bing Hwa Siu? Kau sekarang tak usah bertanya dulu, lain waktu akanku beritahu padamu, hari ini pasti akan ada tontonan yang menggemparkan sahut Fo Jing Chu. Waktu itu Seng Surya mulai memancarkan sinarnya, kabut di angkasa gergo Taisan sudah tersapu bersih, bola matahari pagi yang merah membaram menyinari seluruh lembah gunung menyemarakan suasana musim semi. Sementara itu, Tandu Oke Jin Ong sudah berhenti di tengah tanah lapang dekat kelenteng, di bawah sinar matahari, Joli yang berlapis beluru hijau dengan hiasan batu pualam hijau menyorotkan warna-warni yang menarik. Semua orang dengan tenang menantikan Oke Jin Ong menyulut dupa yang pertama, tiba-tiba dari samping kelenteng Jing Liang Si muncul seorang gadis dengan langkahnya yang lemah gemulai, muka si gadis itu berkedok selembar sutra tipis, ia membawa segenggam dupa dan menancapkan hiu itu di depan pintu kelenteng, lalu ia bersembah yang sendiri bagaikan di sekitarnya tak ada manusia lain lagi. Peristiwa yang tiba-tiba itu telah membuat terkejut dan kalang kabut para pengawal yang berada di situ. Mereka membentak dan memburu maju terus menangkap kedua tangan si gadis, gadis itu tidak melawan, ia membiarkan dirinya ditangkap bagai seekor anak ayam dan digusur ke depan Joli Oke Jin Ong. Agaknya serdadu-serdadu itu hendak meminta keputusan Oke Jin Ong sendiri. Kejadian aneh dan mendadak itu pun membuat Fo Jing Chu terperanjat. Dan ketika ia ragu-ragu apakah harus turun tangan untuk menolong atau tidak, sekonyong-konyong dilihatnya gadis itu telah mengangkat kedua tangannya, seketika dua orang pengawal yang memegang tangannya terbanting pergi lebih setombak jauhnya. Dengan kecepatan luar biasa, gadis itu melolos sebatang pedang pendek mengkilap, sekali tangan kirinya memukul, ia membuat pintu Joli yang berbatu permata itu hancur, pedang di tangan kanan segera ditusukan ke dalam dibarengi dengan suara bentakan, Tuh tok, inilah hari kematianmu. Tiba-tiba orang yang berada di dalam Joli itu berseru terkejut, dengan cepat tangannya bergerak hendak mencekal dengan si gadis. Waktu itu si gadis hendak menusuk pula dengan sekuat tenaga, dengan mata melotot ia pandang orang, mendadak ia malah berseru kaget, cepat ia menarik kembali pedangnya dan segera mundur ke belakang. Pada saat itulah, tiba-tiba datang seorang pemuda melompat di antara orang banyak, hanya dengan tiga kati naik turun, bagai burung terbang cepatnya, belum sampai orangnya, senjata Piau sudah dilepaskan lebih dahulu, sekali gerak beruntun tiga Piau telah melaju ke dalam Joli. Gadis tadi belum hilang kagetnya, ketika mendadak melihat senjata rahasia menyambar, dengan cepat ia melompat dan menyampuk senjata rahasia itu. Dengan kepandainya, sebenarnya beberapa senjata rahasia itu tidak sulit untuk disampuk jatuh semua, hanya karena perasaannya terguncang dan belum tenang kembali, maka sampirannya itu hanya berhasil mengenai dua buah Piau saja, Piau yang ketiga masih terus menerobos masuk ke dalam Joli. Melihat si gadis dari kawan mendadak berbalik menjadi lawan dan malah menolong tutok, tentu saja semua orang terheran-heran tak mengerti, sedang Piau ketiga yang menembus ke dalam Joli ternyata juga tidak menimbulkan reaksi apa-apa bagaikan batu kecemplung laut. Dalam pada itu, Tong Bing Hwesyo telah tampil ke depan orang banyak, mendadak ia mengangkat tangan dan berseru, jangan lepaskan tutok. Orang-orang yang berdandan sebagai pemain komedi tadi, Sengbun Sin Siang Ing, Titahtia Tong dan lainnya berbareng melompat dari gerombolan orang banyak. Dalam pada itu, pemuda yang melepaskan senjata rahasia tadi pun sudah berlari ke depan Joli. Tak terduga, kerai Joli tersingkap dan menyusul dari dalam Joli menyambar keluar sebuah Piau secepat kilat, maka segera terdengarlah pemuda itu menjerit karena terkena Piau tersebut. Sementara itu beberapa ratus pengawal yang separoh mengelilingi Joli, separah lainnya beramai melawan penyerbu-penyerbu itu, di samping itu beberapa perwira lain yang memiliki sedikit kepandayan silat segera maju hendak menangkap pemuda yang sudah roboh itu. Bahuan Lian dapat melihat dengan jelas bahwa pemuda yang melepas Piau itu bukan lain adalah pemuda yang tadi menumbuk dirinya itu. Waktu ia pandang lagi, ia lihat gadis yang berkedok tadi sedang memainkan pedangnya secepat angin hendak menerobos keluar dari kepungan, sekali cekal ia terus menyeret si pemuda. Pemuda itu bahu kirinya terkena Piau dan mengucurkan darah, beruntung tidak terkena tempat yang berbahaya, maka ia masih dapat bertahan. Saat itu, di depan Jing Liang Si sudah merupakan medan pertempuran yang gaduh, pengunjung yang datang hendak menonton keramaian lari tunggang-langgang. Tong Bing Hwasho memainkan golok tunggalnya dengan kencang sekali dan susah ditahan, tetapi serdadu-serdadu itu sudah berpengalaman banyak dalam perangan, walaupun telah diterjang dulu oleh mereka, tapi tidak menjadi kacau dan gugup. Sengbun Sin Siang Ying atau si malaikat gerbang maut dan titah Tia Tong, si pagoda besi, berdua dengan Toya dan kapaknya, mereka bertempur sambil berteriak, Hai, Jahanam Tutok mengapa kau masih belum keluar untuk menerima kematian? Tetapi belum hilang suara teriakan mereka, kerai joli itu tiba-tiba tersingkap dari dalam dan keluarlah seorang wanita yang anggun dan berparas elok walau sudah setengah umur, ia berjalan pelahan dengan sikap tenang, sejenak kemudian baru ia bertanya, kau mencari Oke Jin Ong ada keperluan apa? Kejadian tak terduga ini seketika membuat keributan di depan kelenteng jadi terhenti. Siang Ying dan Tia Tong tidak membentak dan berteriak lagi, Tong Bing Hwesyo menurunkan goloknya, para pengawal pun tertegun dengan senjata masih terhunus, untuk sementara pertempuran terhenti. Kiranya Tong Bing Hwesyo dan kawan-kawan ini adalah bekas pengikut lohong, kedatangan mereka kali ini ialah hendak menuntut balas pada tutok. Waktu bangsa Boan Jing masuk ke daerah selatan, pemerintahan Beng di selatan masih dapat meneruskan. Perlawanan sedikit lama, berturut-turut diangkat Raja Raja Ong, lohong dan Kwe Ong dari keturunan lurus kerajaan. Beng, lohong adalah angkatan pahlawan terkenal Tio Hong Gian dan Tio Bing Chin. Lohong yang beribu kota Xiaohin di Provinsi Chiatkeng menamakan dirinya Mangku Bumi dan bisa bertahan 5-6 tahun atas kerajaan kecilnya ini. Belakangan ia dapat ditaklukan oleh Jenderal Bawahan Tutok yang bernama Tan Kim. Karena itu sisa-sisa pengikut lohong yang bergerak di bawah tanah bermaksud menegakkan kembali kekuasaan mereka, tetapi karena rahasianya bocor, beberapa ratus orang telah tertangkap dan dipenjarakan oleh Heng Chiu Chong Ping. Lalu pada malam sebelum hari pernikahan Tutok, mereka dapat membobol dan melarikan diri dari penjara. Dalam pertempuran yang ribut itu tidak sedikit kawan-kawan mereka yang menjadi korban. Oleh karena itu, bekas pengikut lohong dengan Tutok boleh dikata musuh bebu yutan, bagian ini bisa dibaca dalam Chao Guan Enghiong, pahlawan padang rumput. Peristiwa itu sudah lewat 16 tahun, tetapi mereka masih mencoba lagi datang ke Gergo Taisan dengan tujuan hendak menangkap Tutok dan dibuat sesajen sembah yang bagi kawan mereka yang sudah menjadi korban. Mereka semua adalah orang-orang gagah dan ksatria sejati, mereka hanya ingin Tutok yang menjadi sasaran mereka, sana keluarganya tidak akan mereka ganggu. Kini melihat dari joli besar Tutok itu mendadak keluar seorang wanita yang agung, walaupun dapat diduga itu pasti adalah istri Tutok atau Eng Hui, namun seketika itu mereka menjadi tercengang. Begitulah kedua belah pihak merandek sebentar, keadaan menjadi sangat canggung. Tiba-tiba O Keong Hui tersenyum dan kemudian berkata, jika tidak ada apa-apa, bolehlah kalian bubar. Habis berkata ia mendorong pintu gerbang kelenteng dan hendak masuk ke dalam. Mendadak Song Bun Sin Siang Ing mengangkat toyanya dan berteriak, yang melukai Tio Kong Chu dengan Pio adalah perempuan keparat ini, kalau ia sudah bermusuhan dengan kita, masa saudara-saudara akan melepaskan dia? Habis berkata begitu, tangannya bergerak maka segera beberapa jarum Song Bun Chiam menyambar ke belakang kepala orang. O Keong Hui seperti tidak menggubris orang, waktu ia mendengar dari belakang ada suara sambaran angin, lekas ia membalikan tangannya terus meraup hingga beberapa jarum itu dengan tepat kena ditangkapnya. Kira ia menangkap senjata rahasia ternyata sudah terlatih betul. Tong Bing Hwasyo dan kawan-kawannya menjadi gusar sekali, segera mereka menggerakkan senjata dan menyerang maju lagi, namun dalam suasana yang ribut itu, O Keong Hui sudah masuk ke dalam Jing Liang Si. Ketika itu, dari bawah gunung kembali terdengar pula suara tambur dan trompet yang ngeriuh sekali, satu pasukan berkuda dengan cepat telah memburu naik, dan barisan depan pasukan ini telah sampai di Leng Cihang, di depan kelenteng Jing Liang Si. Pasukan ini berseragam lengkap, tangan kanan menceka golok dan tangan kiri memegang tameng, jika diserang senjata musuh mereka tangkis dengan tameng, sedang goloknya segera balas membacok. Maka terdengarlah suara terang-terang beradunya senjata dengan tameng, tidak lama kemudian seluruh kelenteng Jing Liang Si sudah dapat diketung dengan rapat. Pasukan ini adalah pasukan penjaga istimewa pemerintah Boan, khusus bertugas menjaga istana dan kediaman pangeran-pangeran, pasukan serbaguna ini jauh lebih kuat daripada pasukan kerajaan lainnya. Sementara itu, gadis berkedok tadi dengan pedang di tangan sedang melindungi pemuda yang terluka itu, ia masih berusaha menerjang keluar dari kepungan, ia maju dan mundur, hantam kanan dan kiri, yang jauh ditimpuk dengan senjata rahasia, yang dekat diserang dengan pedang. Kecepatan dan kegesitannya luar biasa, tiap kali ia berhasil menerobos pergi di mana ada kesempatan dan tempat luang. Dan selagi gadis itu sudah hampir lolos dari kepungan, mendadak dari depan telah mengadang pasukan berkuda tadi. Dan ketika ia hendak mencari jalan lain, tiba-tiba terdengar olehnya suara bentakan, hendak lari kemana menyusul pedang orang sudah menyerang secepat hilat. Lekas gadis berkedok itu menarik tubuhnya ke bawah, maka pedang musuh menyambar lewat di atas kepalanya dengan membawa sambaran angin yang keras. Habis ini mendadak ia menegakkan tubuh, pedang pendeknya dibalikan ke atas untuk memotong pergelangan tangan musuh. Gerakannya ini benar-benar berbahaya sekali. Tidaknya namusuh pun bukan lawan lemah, ia tidak menarik kembali pedangnya, tetapi hanya pergelangan tangan sedikit memutar, segera ia pun mengetuk pergelangan tangan si gadis dengan gagang pedangnya. Karenanya, masing-masing begitu bergerak lantas menarik kembali serangannya, mereka sama-sama menghindarkan serangan lawan yang berbahaya. Keduanya terkejut. Gadis itu mengangkat kepalanya memandang, ia lihat musuh yang bertanding dengan dirinya berperawakan kekar gagah dan keren, ia mengerti pasti bukan orang sembarangan. Pengah ia merasa sangsi, mendadak didengarnya suara bentakan, itu dia si keparat tutok. Gadis itu terkejut sekali, sementara itu ia mendengar lawannya telah menjawab dengan suara angkuh, ya, betul, aku adalah tutok adanya, mau apa kau? Yang mengenali tutok dan mementak tadi adalah Song Bun Sin Siang Ing dan Titah Tiatong. Mereka berdua lebih dekat dengan tutok, maka dengan mati-matian mereka menerjang maju. Pedang pendek si gadis tadi pun sudah menyerang semakin kencang, akan tetapi tenaga tutok besar dan kuat, bila terbentur pedangnya, si gadis lantas merasa tangannya pedas kesemutan. Karena itulah pemuda terluka yang berada di sampingnya menjadi kehilangan. Pelindung, ia telah kena dipukul roboh oleh bawahan tutok dan tertangkap hidup-hidup. Sementara itu, Siang Ing dan Titah Tiatong sudah datang mendekat. Nona boleh mundur dulu demikian seru mereka hampir serentak. Dengan gemas gadis berkedok memandang sekali lagi pada tutok, ia mengerti dalam keadaan begitu, sukar baginya untuk bisa memperoleh kemenangan. Maka ia menurut, ia tarik pedangnya dan mengundurkan diri lebih dulu, kemudian ia berusaha menolong pemuda tadi. Di samping sana rangsukan Siang Ing dan Titah Tiatong ternyata sangat kuat sekali, berturut-turut mereka dapat memukul roboh belasan serdadu pasukan istimewa itu. Tutok menjadi gusar, ia membentak, semua mundur, biar aku menangkap kedua penjahat itu. Pedangnya mendadak ditangkiskan, api meletik, tahu-tahu Toya Siang Ing sudah terkutung pucuknya. Sebaliknya tameng tutok terpecah belah oleh kapak Tiatong. Tutok melempar tameng yang sudah pecah itu, ia menempur kedua lawannya dengan memainkan Hang Lui Kiam Hoat dari aliran Tiam Pek, kesan di Kuhan Gwe dengan dasyat. Setelah tutok muncul keadaan lantas, berubah banyak. Tong Bing Hwoshio dan kawan-kawan berduyun-duyun lantas menerjang ke tempat tutok berada, pasukan istimewa itu walaupun cukup liai, tetapi karena di pegunungan yang dekat dekuk ini, maka susah untuk mengadang dan menjegat, akhirnya dengan pelahan-lahan para pahlawan itu dapat menerjang maju lebih dekat. Tiatong dan Siang Ing adalah orang gagah yang ternama di kalangan Kang Ngong, senjata mereka berat, tenaga pun besar, bertanding melawan tutok boleh dikata setengah kasi delapan tel alias sama kuat. Dalam pertarungan seru itu, Toya Siang Ing menyapu, menerjang seperti seekor naga hidup, sedang kedua kapak Tiatong pun menyambar, membacok seperti gunung yang menindih dari atas. Tutok bukan lawan yang lemah, pedang panjangnya begitu hebat dimainkan hingga membawa suara meneru, ia menusuk, memotong dan membabat, sinar pedangnya selalu mengitar di antara dua macam senjata lawan, sedikit pun tidak memberi kesempatan. Nyata kekuatan kedua pihak sama kuat. Dalam pertarungan seru itu, Tiatong membentak dan kedua kapaknya membacok dari samping. Tutok bersiul panjang, ia angkat pedang dan melompat serta menikam kepala Tiatong. Nampak kawannya terancam, Siang Ing lekas memutar toyanya, dengan jurus Chiang Leong Sentian atau ular naga membubung ke langit, ia tegakkan toyanya dan sedikit diangkat miring ke atas terus menyodok perut Tutok. Tutok berjumpalitan di udara dan dengan suara aneh pedangnya tiba-tiba ditimpukan ke muka Siang Ing. Belum pernah Siang Ing melihat serangan semacam itu, lekas ia melompat berkelit, karena itu secepat kilat pedang itu menembus tubuh seorang pengawal hingga tembus. Waktu itu, Tiatong baru mengangkat kapaknya, ia mengincar dengan tepat terus membacok dengan kapak. Tak terduga Tutok bisa bergerak cepat sekali, ditambah pula Siang Ing tadi sudah mundur karena kaget, tekanan yang lain sudah berkurang, tiba-tiba ia memutar tubuh terus mementang tangan dan mencengkeram lengan kanan Tiatong lalu diangkatnya. Tubuh Tiatong yang sebesar kerbau diputar dengan cepat, kemudian dengan tertawa ia lemparkan ke udara seperti melempar bola saja. Tiatong ternyata juga tidak lemah, kena diputar dan dilempar begitu, kedua kapaknya masih belum terlepas dari tangan, dengan gerak lehe tingsin atau ikan lelem meletikan tubuh, ia menjejak sekali di udara untuk kemudian menukik turun ke bawah. Nampak kawannya kena dipermainkan musuh, Tong Bing Hwasio menjadi gusar, dengan golok terhunus segera ia menubruk maju. Sementara itu, bawahan Tutok telah menjemput dan menyerahkan kembali pedang Tutok yang ditimpukan tadi. Kini Tutok mulai naik darah, segera ia membacok. Dengan kalap Tong Bing menangkis dan dengan satu bentakan ia pun balas membabat dengan goloknya, maka terjadilah pertarungan yang seru. Bagaimanapun Tutok adalah pangeran, Tong Bing Hwasio berani mengadu jiwa dengan serangan yang berbahaya, sebaliknya ia sendiri tidak berani. Karena itu ia menjadi jari menghadapi orang kalap. Suatu waktu Tong Bing Hwasio mengangkat goloknya hendak menubruk pula, Tutok tak ingin terlibat lebih lama lagi, mendadak pedangnya diacungkan, pengawal di sampingnya segera maju membanjir menggantikan Tutok menahan serangan lawan. Waktu itu pasukan yang Tutok bawa beruntun sudah naik gunung semua, mulai dari kaki gunung sampai tengah gunung. Pasukan itu berbaris panjang seperti ular naga, sedikitnya ada 2-3 ribu orang, genderang berbunyi, seluruh gunung menjadi bergemeruh hingga menambah tegangnya suasana. Saat itu, wanita dari rombongan pemain komedi tiba-tiba melepaskan sebuah anak panah bersuara, dengan mengeluarkan sinar api biru. Anak panah itu menjulang naik ke angkasa. Panah berapi ini nyata adalah suatu tanda rahasia, Begitu dilepaskan, bekas pengikut lohong lantas berteriak sambil mundur, mereka berpencar menjadi dua jurusan dan memanjat ke atas gunung. Waktu Tutok berpaling, dengan cepat ia beradu pandang dengan wanita pemain komedi itu. Sebenarnya ia hendak mencegah Tong Bing Hwesio, kini ia berubah pikiran dan dengan cepat ia mengejar wanita itu. Wanita itu melangkah dengan enteng dan gesit, tetapi Tutok tidak kalah cepatnya, ia mengudak dengan kencang. Dan karena kejar-mengejar ini, tanpa terasa ia telah terpancing ke tempat yang paling berbahaya di atas puncak Leng Chi Hong. Tutok memeriksa tempat sekitarnya, ia lihat batu-batu cadas dan tebing-tebing curang bersandingkan puncak-puncak yang terjal, jalan yang ia tempuh ini berliku-liku tak rata. Di bawah sana, pasukan pengawalnya sedang menguber bekas pengikut lohong, sedang di atas puncak yang tinggi ini hanya ada dia sendiri dengan wanita tadi. Tiba-tiba pikirannya tergerak, ia menjadi ragu harus mengejar terus atau tidak. Di lain pihak si wanita itu seperti tahu apa yang dia pikirkan, ia menoleh dan tersenyum dingin, segera tangannya bergerak, sebuah panah berapi telah menyambar mukanya. Lekas Tutok berkelit hingga panah berapi itu menyambar lewat masuk ke jurang. Sementara itu si wanita sudah berhenti di tempatnya, dengan pedang terhunus ia pandang Tutok dengan sikap temberang dan menantang. Begitu Tutok melihat sikap orang ini, ia menjadi sangat mendongkol, ia pikir dirinya sudah beratus kali mengalami pertempuran besar maupun kecil, masakah harus juri terhadap seorang perempuan, apalagi wanita ini nampaknya rada mirip dengan pemimpin penyamun wanita dari Chiat Kang yang bernama Lo Ye U Hong. Jika betul dia adanya dan bisa membinasakannya di sini, hal ini besar artinya bagi dirinya dan juga bagi kerajaan. Kiranya di atas meja kerja Tutok bertumpuk dengan laporan yang disebut sisa-sisa penyamun Chiat Kang Selatan, yakni bekas pengikut lohong yang telah berhasil ditumpasnya sewaktu Tutok menjabat Liang Kang Tetok, gubernur militer Chiat Kang dan Kang So. Walaupun belakangan ia tak memegang jabatan itu lagi, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak-gerik bekas pengikut lohong yang selalu masih dilaporkan juga padanya oleh pembesar-pembesar negeri yang bersangkutan. Lao Ye U Hong yang disebut sebagai pemimpin penyamun wanita ini belum lama bani dikenal, ia adalah putri Lao Chinit, bekas perwira yang gagah perkasa di bawah lohong, dan dia telah meneruskan perjuangan sesudah lohong tewas. Setelah Lao Chinit meninggal, beramai-ramai pengikut lohong yang lain lantas mengangkat Lao Ye U Hong sebagai pemimpin mereka, waktu itu. Lao Ye U Hong belum ada 30 tahun. Walaupun usianya masih muda, namun bekas pengikut lohong itu ternyata sangat tunduk padanya. Dalam laporan dinas yang pernah disampaikan pada Tutok tersebut, ada pula yang disertai dengan gambar Lao Ye U Hong, sebab itulah, begitu bertemu, lapat-lapat ia seperti sudah kenal rupanya. Kini secara terang-terangan Tutok diejek dan ditantang, keruan saja ia gusar, tanpa pikir lagi ia mengudak pula. Namun Lao Ye U Hong sudah menanti, ketika Tutok membacok, dengan gesitnya Ye U Hong berkelit, berbareng pedangnya menyempuk ke kanan. Sekali menyerang tak berhasil, segera Tutok merangsak maju pula, kembali ia membabat dengan gemasnya. Tak ia duga, tiba-tiba Lao Ye U Hong memotong dari atas dengan pedangnya, dan begitu kedua senjata menempel, dengan sedikit memuntir terus menarik, tahu-tahu Tutok sendiri malah terbawa melangkah maju dengan terhuyung. Beruntung Tutok juga bukan orang lemah, pada saat tubuhnya menubruk ke depan, dengan cepat ia putar pedang sekuatnya untuk melepaskan diri dari pengaruh tenaga dalam Lao Ye U Hong, dengan pedangnya yang diputar cepat itu ia balas menyerang pula. Namun Ye U Hong cukup cerdik, ilmu pedang buke kiam hoat adalah kombinasi kumpulan inti sari aliran tai kek pei dan butong pei. Pada waktu Tutok memutar pedang tadi, berbareng ia pun memutar pedangnya juga, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kembali dua senjata saling beradu. Habis itu Ye U Hong menarik senjatanya terus mundur walaupun belum terkalahkan. Tutok menjadi makin sengit, ia menguber pula dengan kencang. Saat itu mereka sudah berada di ujung suatu puncak gunung yang curam. Mendadak Ye U Hong melompat ke depan lagi seperti burung terbang cepatnya, tahu-tahu ia sudah berdiri di atas sebuah jembatan batu yang melintang menghubungkan dua puncak. Jembatan batu ciptaan alam ini lebarnya hanya satu kaki saja dan panjangnya beberapa tombak, kedua sampingnya ada pula puncak gunung lain yang terjal dan di bawahnya adalah jurang yang dalamnya beribu tombak. Saking kencangnya Tutok mengejar, ia menjadi tak keburu menahan dirinya, tanpa pikir ia pun melompat ke jembatan batu itu. Di sinilah mendadak Lao Ye U Hong membalikan tubuh, alisnya menegak, mukanya kering, pedangnya diputar pula, kembali ia menggempur Tutok dengan sengit di atas jembatan alam itu. Jika Ye U Hong menang dalam hal kegesitan dan ilmu mengentengkan tubuh, sedangkan Tutok lebih tenang dan ulet. Pertarungan ini sungguh seru luar biasa, kedua orang sama-sama memutar pedang mereka begitu rapat dan kencang hingga berwujud dua gulung sinar putih yang mengurung tubuh mereka masing-masing, dan meski sudah berlangsung ratusan jurus masih belum tahu siapa yang unggul atau terdesak. Sementara itu Tong Bing Ho Shou dan kawan-kawan yang di Uber pasukan pengawal tadi, kini pun sudah sampai di atas puncak Leng Chi Hong. Ketika mereka tahu Tutok yang lagi bertempur dengan Ye U Hong di tempat yang sangat berbahaya itu, tanpa terasa mereka ternganga. Baik Serdadu-Serdadu maupun Tong Bing dan kawan-kawan seketika menjadi lupa, mereka sama melihat pertarungan mati-matian Tutok melawan Lao Ye U Hong di atas jembatan alam itu. Dalam pada itu, Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian sudah berada juga di atas suatu puncak gunung dan menyaksikan pertarungan sengit ini. Fo Pepek, lihatlah ilmu pedang yang dimainkan wanita itu apakah sama dengan Buket Yam Hoat kita? Tiba-tiba Wan Lian bertanya sesudah melihat sebentar. Waktu itu Fo Jing Chu seperti lagi berpikir, maka sejurus kemudian barulah ia menjawab. Ya, kini aku sudah ingat. Kalau diurut, kau harus memanggilnya Su Chi, Kakak, demikian sahutnya. 20 tahun yang lalu, Su Heng Kutan Sulan bersahabat kental dengan seorang perwira lohong yang bernama Lao Chinit. Putri Lao Chinit malah diakui sebagai anak angkat. Dari mulai umur 5 enar ntahub, gadis cilik itu sudah diajarkan ilmu silat. Kini melihat kiam hoat yang dia mainkan, tak salah lagi tentu dia adalah putri Lao Chinit itu. Sayang, ia kalah ulet dari Tutok, kalau soal ilmu pedang ia lebih unggul. Sementara mereka berbicara, pertarungan sudah tambah tegang lagi. Suatu saat, tiba-tiba Ye Uhang memindahkan pedang ke tangan kiri, sesudah melancarkan satu serangan pura-pura, dengan cepat pula ia lantas melompat mundur. Kemudian tangan kanannya bergerak, tahu-tahu semacam benda kehitam-hitaman telah menutup ke atas kepala Tutok. Benda itu adalah senjata rahasia tunggal Lao Ye Uhang yang disebut kim huntau atau jaring sulam, terbuat dari kawat baja halus, di sekitar jaring penuh terpasang kaitan yang lembut. Karena tak keburu berkelit, pundak Tutok telah tertutup oleh jaring itu hingga kena tercengkeram. Waktu Lao Ye Uhang menarik kembali sekuatnya senjata rahasia ini, maka mengucurlah darah segar dari pundak Tutok karena kaitan-kaitan tajam dari jaring yang menempel di pundaknya. Tutok sedikit merintih karena sakit, tapi ia masih cukup gagah, kembali ia mainkan pedangnya hingga terbitlah hangin kencang dan rapat untuk menjaga diri. Begitu pula Lao Ye Uhang, sekali senjata rahasianya berhasil, kembali ia merangsek. Ia mencecar lawan dengan tipu serangan yang mematikan, mau tak mau Tutok mulai kewalahan, apalagi jaring yang masih menempel di pundaknya itu tak bisa dilepaskan. Selagi Tutok terancam bahaya, mendadak dari puncak sebelah kiri yang terjal ada orang berteriak, aku datang. Dan menyusul pula suara teriakan orang lain lagi, hai, coh cialem apa yang hendak kau lakukan? Sebelum lenyap suara teriakan itu, tahu-tahu dari atas telah terjun seorang ke atas jembatan alam itu, sebelum kakinya menancap di atas jembatan, dengan cepat sekali orang itu sudah membabat dengan pedangnya hingga tali jaring Kim Huntau yang mencengkeram pun tak Tutok pun putus. Lalu orang ini mengadang di depan Tutok dan menggantikannya menempur Lao Ye Uhang. Kesempatan itu dipergunakan Tutok untuk mengeluarkan kaitan-kaitan yang masih menancap di kulit dagingnya, habis itu ia bermaksud mundur ke belakang, tiba-tiba ia melihat di ujung jembatan sana seorang Hwasyo telah mengadang pula dengan tertawa. Selaka tiga belas pikirnya begitu ia mengenali yang mengadang adalah Kuaito Tutong Bing Hwasyo, ia menjadi khawatir. Tetapi segera ia menjadi gusar, daripada mati konyol, tiada jalan lain harus bertahan mati-matian, maka pedangnya diputar, segera Tong Bing dirangsek dengan kalap. Sementara itu dengan munculnya orang yang diteriaki sebagai Chow Chiaulem itu, semua orang yang hadir di situ terkejut. Fou Jing Chu sendiri pun mengkerutkan kening. Inilah orangnya si iblis yang ku katakan tadi, katanya pada Boh Wan Lian. Ia bernama Chow Chiaulem dan orang Kangou menjulukinya Ye Ui Ong Kiam, ia adalah murid Hui Bing Sian Su. Pada 20 tahun yang lalu, bersama N. J. O. Hun Chong, mereka berdua disebut sebagai Tian San Chi Kiam, dua pendekar pedang dari Tian San. Cuma sayang jiwa mereka berdua sama sekali berlainan, N. J. O. Hun Chong jujur dan setia, selama hidupnya berjuang untuk nusa dan bangsa, sebaliknya Chow Chiaulem gila pangkat dan kemaru harta, akhirnya ia kena di pelet pengkhianat besar Gose M. Kui dan diangkat menjadi pelatih pasukannya. Dan sesudah N. J. O. Hun Chong tewas secara aneh ditepi Chitong Kang di Haeng Chiu, anak murid Tian San yang mewariskan Tian San Kiam Hoat boleh dikata hanya tinggal ia seorang, tak heran kalau dia menjadi berani berbuat sewenang-wenang. Dalam pada itu, empat orang yang bertempur di atas jembatan alam itu tampaknya makin memuncak tegangnya. Di atas jembatan sesempit itu, untuk membalik badan saja rasanya susah, apalagi kini untuk bergeberak. Kiar N. I. O. At atau ilmu pedang Chow Chiaulem benar-benar hebat dan liliyai. Tiap kali Ye W. Hang menyerang dengan tipu mematikan dan bagi penonton tampaknya pasti akan mengenai sasarannya, siapa tahu Chiaulem selalu dapat mematahkan serangan itu dengan gerak yang manis yang susah dimengerti, dan malahan bisa pula balas menyerang. Agaknya sudah tiba waktunya bagiku untuk turun tangan, kata Fo Jing Chu pada Boh Wan Lian setelah keadaan cukup genting. Saat itulah, ia melihat Chow Chiaulem telah mendesak Ye W. Hang lebih gencar lagi hingga si gadis ini tampak kewalahan dan tak berdaya. Karena itu, Jing Chu tak berani ayal, setelah memberi pesan pada Boh Wan Lian supaya jangan semelarangan bertindak, segera ia pun terjun ke atas jembatan itu seperti burung menyambar. Waktu itu justru Chow Chiaulem sedang melontarkan sebuah tipu serangan menusuk ke dada Law Ye W. Hang yang tak bisa dielakannya. Maka kedatangan Fo Jing Chu persis tepat pada waktunya, dengan pedang buke kiam, ia menikam dari atas, sedang tangan yang lain menjamret bahu Ye W. Hang dan dilemparkannya ke belakang dengan tenaga dalam yang maha besar. Dengan meminjam tenaga lemparan itulah, sekali jumpalitan, enteng sekali Ye W. Hang dapat menancapkan kakinya di atas puncak terjal di sebelah sana. Chow Chiaulem menangkis tikaman itu, segera ia merasa tenaga dalam orang yang datang itu terlalu besar. Sebenarnya ia bermaksud menyengkelit dan menjerumuskan orang ke dalam jurang selagi orang masih terapung di udara. Tak diduganya, begitu kedua senjata beradu, ia merasa ditekan oleh suatu kekuatan yang maha besar hingga ia sendiri. Tergetar mundur dua tindak. Keruan saja ia terkejut dan dalam hati bertanya dari manakah mendadak muncul seorang lawan setangguh ini? Tetapi ia berpikir pula, dengan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang tiada bandingannya, meski orang memiliki kepandayan tinggi dan ulet, tidak nanti bakalan lolos di bawah senjatanya. Maka tanpa pikir lagi segera ia merangsak maju pula, ia menyerang dengan kuat dan mengarah tubuh musuh yang berbahaya. Dengan kepandayan Fo Jing Chu yang berpuluh tahun terlatih, sekali tikam dari atas tadi luput merobohkan lawannya, betapapun juga, diam-diam Fo Jing Chu pun terkejut. Dalam sekejap saja, kedua orang itu sudah saling gebrah hingga 5-60 jurus, kedua orang sama-sama tidak memberi kesempatan sedikitpun pada pihak lawan, pedang mereka gemerlapan menyilaukan meta, makin lama makin kencang hingga akhirnya dari jauh hanya tampak dua gumpal sinar membungkus dua bayangan hitam yang naik turun. Sekalipun Xiang Ying dan Tiatong sekalian terhitung jagoan juga, tidak urung mereka memandang dengan rasa khawatir, hati berdebar-debar dan menahan nafas. Makin lama Chow Chiaulem semakin gagah, serangannya pun tambah cepat. Sebaliknya Fo Jing Chu tiba-tiba merubah ilmu pedangnya, gerakannya makin pelahan, walaupun demikian, betapapun cepatnya pedang Chiaulem tetap tak dapat mendekatinya, kemana pedang Chiaulem mengarah, selalu terbentur balik oleh suatu kekuatan besar, penjagaan Fo Jing Chu begitu rapat bagai dilingkari selapis tembok baja yang kukuh. Sebagai seorang jagoan, Chow Chiaulem mengenal itu adalah ilmu pedang dari kelas berat, tanpa terasa hatinya terkesiap. Begitulah, maka keadaan menjadi sama kuat, Chow Chiaulem tak mampu menembus pertahanan orang, sebaliknya Fo. Jing Chu juga tak bisa lolos dari rangsekan Chiaulem, lambat laun keduanya mulai tak sabar dan gelisah. Sampailah pada suatu saat yang menentukan, sekonyong-konyong Fo Jing Chu menarik senjatanya dan sengaja memberi kesempatan pihak lawan. Betul saja Chow Chiaulem lantas menusuk, siapa tahu secepat kilat Fo Jing Chu mengegosam milik pedangnya menyempuk keras ke samping, berbareng sebelah tangannya ikut menghantam pula ke batok kepala musuh. Karena tidak berjaga-jaga atas serangan itu, dalam kagetnya lekas Chow Chiaulem menahan pedangnya yang disampuk, berbareng hantaman orang itu ia sambut dengan telapak tangan kirinya, maka terdengarlah suara pelok yang keras disusul dengan suara jeritan orang ramai. Karena beradunya kedua tangan itu, ternyata baik Chow Chiaulem maupun Fo Jing Chu keduanya terjungkal ke dalam jurang bagai layang-layang putus benangnya. Mujur bagi Fo Jing Chu, sebab sesampainya di tengah jurang ia tersangkut sebatang pohon siong tua yang tumbuh di tebing gunung, dengan cepat Jing Chu merangkul rat batang pohon itu untuk menahan terjerumus lebih jauh. Sebaliknya malang bagi Chow Chiaulem, di udara terbuka itu ia berjumpalitan beberapa kali tetapi tetap terjerumus ke jurang yang sangat dalam. Di lain pihak, waktu itu Tutok juga lagi terdesak oleh Tong Bing Hu Syoh hingga terus main mundur, akan tetapi di ujung jembatan yang lain, di sana sudah menunggu Lao Ye Uhang dengan pedang terhunus dan macu berapi. Dalam pada itu pasukan yang dibawa Tutok itu pun sudah mengepung rapat seluruh gunung hingga suasana ramai riuh dengan suara jerit tangis rakyat pengunjung, banyak pula bekas pengikut lohong yang ikut terkepung tak sempat meloloskan diri. Sedangkan barisan pemanah dari pasukan Tutok sudah berdiri di atas puncak-puncak gunung dengan busur terpentang sedang menghujani orang banyak itu dengan panah, sungguh pun banyak batu-batu cadas dan teraling-aling oleh puncak gunung yang menonjol di sana-sini namun keadaan cukup gawat dan berbahaya. Dalam keadaan begitu, Lao Ye Uhang harus mengambil keputusan. Tutok yang mereka arah sudah di depan matu dan tinggal di bekuk saja, tetapi di samping itu ia mendengar suara jeritan dan tangisan rakyat yang tak berdosa karena hujan panah itu. Tiba-tiba ia mengeluarkan lagi anak panah berapi dan dibidikan ke angkasa untuk memerintahkan Tong Bing Hwasio sekalian menghentikan pertempuran. Melihat isyarat itu, dengan heran Tong Bing Hwasio segera berhenti mendesak Tutok lebih jauh. Ia tidak habis mengerti, Tutok yang di depan matu tinggal di bekuk ini kenapa mendadak Ye Uhang memberi perintah gencatan senjata? Pengah ia merasa heran dan bingung, terdengar Lao Ye Uhang sudah buka suara. Hai, Tutok, kau masih ingin hidup tidak demikian bentak pemimpin wanita itu. Namun Tutok menyambut orang dengan sikap angkuh dan dingin. Hektometer, kalau masih, mau apa? Dan kalau tidak, bagaimana sahutnya? Bila ingin hidup, lekas kau perintahkan tentaramu berhenti bertempur, kata Ye Uhang. Hari ini anggap saja kami tidak bermusuhan denganmu, sebaliknya tak boleh kau menangkap rakyat yang tak berberdosa. Tetapi bagaimana di kemudian hari? Tanya Tutok setelah berpikir. Kemudian hari adalah urusan. Kemudian hari, kau tentu tak mau melewatkan kami, sebaliknya kami pun tak nanti mengampunimu, sahut Ye Uhang. Kalau begitu masih cukup adil. Baiklah, akur kata Tutok dengan gelap tertawa. Habis itu, pedangnya diacungkan ke atas dan memberi tanda sekali. Sungguh disiplin militer memang sangat keras, begitu perintah diberikan dan diteruskan pula berturut-turut dalam waktu sekejap saja, senjata-senjata sudah kembali ke sarungnya dan bekas pengikut lohong pun bebas keluar dari kepungan, kepungan, sedang rakyat pengunjung itu pun berduyun-duyun turun gunung. Dengan golok masih terhunus Tongbing Hwasio terpaku di tempatnya sambil mengawasi Tutok yang berjalan lewat di sampingnya, saking gemasnya ia mengertak gigi, musuh yang sudah berada dalam sangkar harus dilepaskan begitu saja. Bukan saja Tongbing yang mengertak gigi, malah ada lagi seorang yang jauh lebih gemas dari dia, dia bukan lain adalah si gadis berkedok itu. Waktu itu ia sedang bersandar pada sebuah batu cadas, demi melihat Tutok bebas begitu saja, diam-diam tangannya merogoh baju seperti mengambil senjata rahasia. Kelakuan si gadis ini dapat dilihat siang ing yang berdiri tidak jauh, lekas ia maju menjegah, jangan, nona. Pemimpin kami sudah mengeluarkan perintah, soal kepercayaan harus kita pegang teguh demikian katanya. Gadis itu terdiam oleh teguran orang, ia heran mengapa orang gagah seperti siang ing yang menjadi musuh kawakan Tutok bisa begitu tunduk terhadap perintah seorang wanita. Dalam pada itu, Fo Jing Chu sudah memanjat naik lagi. Lao Yeu Hang dan kawan-kawan merubung memberi hormat padanya dan mengaturkan terima kasih atas pertolongan Seng Su Siok, paman guru, yang sudah lama tak bersuhah itu. Sesudah Tutok menghilang, kemudian Yeu Hang memimpin pengikutnya melintasi puncak Leng Chi Hang dan turun gunung melalui jurusan lain. Gadis berkedok yang datangnya tidak bersama mereka, kini pun diajaknya ikut serta. Sepanjang jalan mereka hanya bungkam saja dan lesu. Ya, usaha gagal, tidak heran kalau mereka menjadi lemas dan gegetun. Akan tetapi semua orang dapat memahami tindakan Lao Yeu Hang, adalah bijaksana jiwa orang banyak yang tak berdosa ditukar dengan jiwa seorang Tutok. Melihat paras Wan Lian yang cantik melek, Yeu Hang menjadi tertarik oleh gadis ini, sepanjang jalan ia selalu mengajak bicara padanya, tetapi tidak demikian dengan boh. Wan Lian, hatinya seperti berduka, ia bicara dengan kurang bersemangat. Begitulah mereka berjalan dengan cepat, maka sesudah menyusuri lembah dan melintasi sebuah bukit, setelah peluhan li dilalui dalam waktu singkat, akhirnya tibalah mereka di suatu perkampungan, di depan kampung itu sudah menunggu banyak orang. Ini adalah perkampungan Kangou Chiam Pua, Angkatan Tua Kalangan Persilatan, Bu Guan Ing, demikian kata Yeu Hang pada Jing Chu. Disinilah kami menumpang mondok. Apa maksudmu Bu Guan Ing dari Cong Lempai yang tersohor itu tanya Jing Chu? Kami adalah sahabat lama. Ya, betul, sahut Yeu Hang. Baru saja mereka berbicara, dari dalam kampung telah keluar seorang memberi laporan pada Lao Yeu Hang. Orang itu adalah pengikut lohong yang ditinggalkan di perkampungan ini. Orang itu berbisik pada Yeu Hang beberapa patah kata, lalu terlihat pemimpin wanita ini mengkerutkan kening. Baiklah, tahulah aku, katanya kemudian. Beritahukan Cheng Chu, kepala kampung, bahwa kami akan mengasuh dulu ke ruangan lain untuk membereskan sesuatu urusan, sesudah itu akan kami temui Cheng Chu dan Hong Chong To Chu. Apakah Chong To Chu Tianti Hwe, Han Cipang, telah datang tanya Tong Bing Hwasyu? Betul, sahut Yeu Hang. Lalu Yeu Hang membawa semua orang masuk ke dalam. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, kemudian ia buka suara lagi. Nona, demikian ia berkata pada gadis berkedok, Hendaklah jangankah sesalkan kami, kita cukup tegas memberdakan antara budi dan dendam, tadi kau telah melindungi permaisuri Tutok, tetapi kemudian kau belatiok Kong Chu pula sekuat tenaga, hal ini sungguh membuat kami menjadi bingung. Nona, jika tak keberatan, sudilah kiranya. Kau memberitahu maksud kedatanganmu ini dan memperkenalkan muka aslimu pada kami? Mula-mula gadis berkedok itu ragu-ragu, ia diam saja, tetapi kemudian pelahan-lahan ia pun menarik kain kedoknya. Pandangan semua orang terbeliak, bahkan ada yang bersuara heran. Setelah kedok si gadis dibuka, seketika itu semua orang terkesima. Ternyata wajah si gadis mirip benar dengan permaisuri Tutok, hanya dandanannya saja yang tidak secara bangsa Buan. Kau bangsa Han atau bangsa apa? Tanya Tong Bing Ho Syo dalam herannya. Tentu saja aku bangsa Han, sahut gadis itu sambil miliriki orang. Sudikah Nona memberitahu nama dan siapakah guru Nona Tiatong ikut bertanya. Sudah tentu tiap orang punya nama sebagai tanda pengenal. Agar memudahkan, kalian boleh panggil aku Ielamcu, demikian sahut gadis itu dengan tertawa. Mengenai perguruan, seorang gadis tak berguna seperti aku ini tak berani mencemarkan nama baiknya, maka lebih baik tak kukatakan. Apabila si gadis atau Lelamcu memandang sikap ragu-ragu semua orang yang ada di situ, ia pun tahu tentu orang masih curiga atas dirinya. Oleh karena itu, dengan suara keras ia pun menjelaskan lebih lanjut. Dan mengenai pertanyaan mengapa aku melindungi Ong Hwi, Permaisuri, Tutok, kalian semuanya adalah ksatria yang kiranya tak perlu diberi penjelasan panjang lebar, Tentu kalian tahu bahwa tujuanku ialah membunuh Tutok, siapa tahu yang berada dalam Joli adalah istrinya. Tentu saja aku tak bisa membunuh seorang wanita yang tak berbersenjata. Dan soal Tio Kong Cu Luka terkena piaunya, itu adalah kejadian sesudahnya. Pengahlai Lancu berbicara, Fo Jing Cu yang sejak tadi mengawasi wajah orang, diam-diam ia menulis di secari kertas dan menyuruh Boh Wan Lian menyodorkan pada Lao Yeo Hong. Waktu Yeo Hong membaca, ia melihat di kertas itu tertulis, sinar matu gadis ini guram buyar, semangatnya lesu, pasti ia sedang menderita batin. Yeo Hong cukup mengenal Seng Susyok ini sangat pandai dalam ilmu pertabiban, nyata apa yang ditulisnya itu cocok dengan pendapatnya. Maka sehabis si gadis itu bicara, dengan ramah ia pun menghiburnya, Nona, jangan kau curiga, pertanyaan kami tadi tidak lain hanya ingin mengikat persahabatan dengan orang seperti Nona ini. Maka jika Nona tidak menampik, aku yang beruntung lebih tua beberapa tahun, bolehlah aku memanggilmu sebagai Moimoi, adik. Habis berkata ia pun mendekati Lelancu, ia tarik si gadis duduk lebih dekat padanya. Gadis ini menjadi amat terharu hingga matanya tampak merah basah, dengan suara pelahan ia pun balas memanggil, Cici, kakak. Perkenalan yang mesra ini membuat Tong Bing Hwoshio dan yang lain-lain ikut merasa terharu. Dalam pada itu demi mengetahui kedatangan Fo Jing Chu, Bu Cheng Chu, Bu Guan Ying senang sekali, khusus yang mengutus orang mengundang Fo Jing Chu bertemu dengannya. Karena memang sudah belasan tahun tak bertemu, tentu saja kedua orang tua ini saling rangkul. Mereka bercakap dengan asyiknya menceritakan pengalaman masing-masing selama ini. Foto aku, demikian kata Bu Guan Ying sesudah lama bicara, aku ada urusan, rasanya harus minta bantuanmu. Soal apakah, silakan berkata, sahut Jing Chu. Aku minta kau menjadi comblang, kata Bu Guan Ying. Aneh, tiada anak gadis yang ku kenal, dari mana aku bisa menjadi comblang ujar Jing Chu. Jika kau maksudkan nona boh yang ikut datang bersamaku itu, maka dapat ku katakan bahwa usianya masih terlalu muda untuk membicarakan perjodohannya. Aku bukan memaksudkan boh Syo Chia, kata Bu Guan Ying pula dengan tertawa. Tetapi yang ku maksudkan adalah keponakan perempuanmu si nona lao Ye Uhong. Ia sudah biatu, juga tiada guru, kau adalah susyoknya, maka sedikitnya kau pun bisa ikut memutuskannya. Siapakah yang minta jasa baikmu ini tanya Jing Chu. To aku, kalau disebut, orang ini pun kiranya tidak terlalu. Merendahkan diri nona lao, sahut Guan Ying sambil mengelus jenggot. Dia adalah Chong Tochu dari Tian Thwe, Han Cipang. Orang ini berhati jujur, setia dan berbudi. Sebenarnya ia punya peternakan kuda, setelah tentara bohan menyerbu masuk, ia lantas meninggalkan usahanya itu dan menghimpun kekuatan serta mendirikan Tian Thwe. Oleh karena selama hidup selalu merantau Tian kemari, maka sampai kini walau sudah menginjak umur 40 tahun masih belum berkeluarga. Kita adalah orang-orang tua, kita tak tahu lagi bagaimana pikiran orang muda sekarang, demikian Bu Guan Ying meneruskan dengan menghela nafas. Nona lao baik dalam segala hal, hanya ada sifatnya yang aneh, ialah bila orang mempersoalkan perjodohannya, segera ia menjadi tidak senang. Dahulu Han Cipang tidak sedikit memberi bantuan bagi pergerakannya, pernah ia mengutus kawannya mencoba untuk meminang nona lao, siapa tahu lamaran itu sedikit pun tak digubrisnya, padahal dengan kepandayannya yang tinggi dan umurnya yang sudah lewat 30-an, tetapi masih belum menikah dan malahan seperti tak mau menikah buat selamanya. Coba kau katakan, bukankah ini sangat aneh? Mendengar cerita iri, Fo Jing Chu berpikir, Baiklah, aku boleh coba bertanya pada Ye U Hong, tetapi dia mau atau tidak, itu adalah urusannya sendiri, katanya kemudian. Setelah dua sahabat lama ini mengobrol lagi ke timur dan ke barat, tak lama kemudian Bu Guan Ying mengajak, Marilah sekarang kita pergi menemui Han Chong To Chu. Baiklah, sahut Jing Chu. Dan sewaktu mereka sampai di depan sebuah kamar, tiba-tiba terdengar di dalam ada suara ngikik tertawa anak kecil, habis itu terdengar bocah itu berkata, Ayo, Han Siok Siok, Paman Hon, kau kalah, jangan kau ingkar janji, sekarang aku akan naik kuda. Waktu Guan Ying mendorong daun pintu kamar dan melangkah masuk, maka tertampak seorang laki-laki tegap sedang merangkak di lantai, bermain kuda-kudaan dan di punggungnya menunggang seorang anak kecil belasan tahun sedang tertawa sambil bertepuk tangan. Singhua, jangan nakal lekas Guan Ying membentak. Dengan cepat bocah itu melompat turun dari punggung orang, sedang laki-laki itu pun berdiri, mukanya menjadi merah jengah dan menyengir, sikapnya gagah tapi rada malu-malu. Hi, Han Toa Ko makin lama makin kekanak-kanakan, tentu saja Singhua si bocah ini bertambah manja, kata Bu Guan Ying dengan tertawa demi melihat kelakuan orang tadi. Habis itu ia pun memperkenalkan mereka pada Jing Chu. Ini adalah Cong To Chu Tian T.H.W.E., Han Cipang, Han Toa Ko dan bocah ini adalah Singhua, puteraku satu-satunya yang kecil. Hayo, Singhua, lekas memberi hormat pada Fopepek dan minta sedikit hadiah perkenalannya. Umur Bu Singhua baru menginjak 11 tahun, ia dilahirkan pada waktu Bu Guan Ying merayakan ulang tahun ke-50, maka bocah ini sangat dimanjakan alihahnya. Tatkala itu dengan melompat-lompat ia hendak berlari pergi, ketika mendengar teriakan ayahnya itu, dengan cepat ia berlari balik dengan tangan membawa biji-biji catur. Han Shok Shok men catur denganku dan beruntun telah kalah tiga babak, tutur bocah itu dengan tertawa. Ya, si Singhua ini betul lihai, selahon Cipang dengan bergelak tertawa pula. Aku baru saja belajar main dari buku petunjuk catur, siapa tahu bocah ini sama sekali tidak menurut teori, ia jalan sesukanya dan main caplok hingga aku kewalahan. Ini namanya kapal besar terbalik di sungai, ujar Fo Jing Chu ikut tertawa. Makanya janganlah sekali-kali berpikir menurut buku pelajaran, teori demikian ini sudah ketinggalan zaman. Habis itu ia memanggil Singhua dan berkata padanya, coba, sekarang kau boleh timpukan semua biji catur di tanganmu itu padaku, biar Pepek, Paman, mengajarkan main sulap padamu. Singhua menjadi ragu-ragu, ia pandang ayahnya. Pepek suruh kau menimpuknya, maka boleh kau timpuk. Saja, kata Guan Ying sambil tersenyum. Ya, timpuk saja, bahkan harus menimpuk dengan segenap tenaga dan seluruh kepandayanmu memakai senjata rahasia, agar aku bisa mengukur kepandayanmu, ujar Jing Chu lagi. Melihat Seng ayah tidak mengomelinya, bahkan mendorongnya agar menimpuk, Singhua menjadi girang, ia mendapat hati. Maka sekali rauk, kedua tangannya penuh menggenggam biji-biji catur itu terus diayunkan, ia menggunakan gerakan boantian hau-auh atau hujan grimis memenuhi langit, satu gerakan tipu menimpukan senjata rahasia piau, ia hujani fo Jing Chu dengan biji-biji caturnya itu. Bagus seru Jing Chu sambil tertawa. Tiba-tiba ia pentang tangan, ia kebas lengan bajunya yang lebar itu dengan pelahan seperti penari, tahu-tahu biji catur sebanyak itu lenyap semua tanpa bekas. Dan ketika Jing Chu membuka lengan bajunya, maka menggelindinglah biji-biji catur itu ke lantai dari lengan bajunya itu. Semua orang tidak kepalang terkejutnya oleh kepandayan jago bukekpe ini, nyata dengan sekali kebas lengan bajunya seperti pemain opera saja, semua biji-biji catur tadi sudah digulung masuk. Kero menangkap senjata rahasia ini betul-betul belum pernah mereka lihat. Dan rasanya yang pating girang adalah si Sing Hua, tanpa disuruh lagi ia mendekati fo Jing Chu dan memohon agar diajarkan kepandayan itu padanya. Baiklah aku turunkan kepandayan ini pada Sing Hua sekedar hadiah perkenalanku, bagaimana menurut pendapatmu kata Jing Chu kemudian pada Bu Guan Ing. Tentu saja berulang-ulang Bu Guan Ing menyatakan terima kasih, lekas ya perintahkan Sing Hua menjura pada orang tua ini. Dalam pada itu, seorang pelayan kelihatan masuk memberi laporan pada sang majikan. Baiklah kalau nona lau sudah siap, silakan antar mereka ke sini perintah Guan Ing kemudian. Maka tidak lama terdengarlah di luar kamar yuh ramai dengan suara orang banyak. Belum masuk kamar sudah terdengar Tong Bing Hwesio, Xiang Ing dan Tia Tong berteriak, kau sudah datang, hantu aku, sungguh kami sudah kangen padamu. Sembari menggembor, mereka pun masuk terus merubung Hon Cipang. Di belakang Tong Bing, menyusul pemimpin wanita mereka, Lao Ye Uhong. Wajahnya tersenyum simpul, sikapnya tegas dan agung. Di samping sana diam-diam Fo Jing Chu merasa serba susah, ia pikir urusan perjodohan memang aneh. Dalam pandangannya, Hon Cipang boleh dikata seorang laki-laki sejati, jujur dan setia kawan, seperti sekarang ini, karena tahu Ye Uhong ada urusan di Ngorgo Tai San, dari jauh ia sengaja datang hendak membantu, kebaikan ini tentu tidak bisa dilakukan sembelarang orang. Akan tetapi melihat sikap Ye Uhong, tampaknya ia adem saja terhadap orang, rasanya urusan perjodohan ini susah dirangkap. Sedang Fo Jing Chu berpikir sendiri, menyusul dari luar telah masuk lagi dua orang. Yang seorang pendek kecil, tetapi sorot matanya tajam, sedang yang lain bermuka hitam, sikapnya kering dan gagah. Sesudah Hon Cipang memperkenalkan mereka, barulah diketahui bahwa yang pendek kecil itu bernama Njo Itui, ia merupakan otak, juru pikir dari Tian Thwe. Dan yang gagah itu bernama Hua Chi San, menjabat Hu Tochung atau wakil ketua Tian Thwe. Dari wajah kedua orang ini, tampaknya mereka agak tegang seperti ada sesuatu yang mereka hadapi. Maaf, sekarang marilah kita bicarakan urusan pokok, kata Lao Ye Uhong memulai sesudah semua orang duduk. Dahulu Hon Cong Tochu pernah merundingkan soal penggabungan denganku. Kini aku berpendapat memang pokok tujuan kita sama, maksudnya kita menegakkan negeri leluhur dengan tiada perbedaan. Maka kami bekas pengikut lohong bersedia masuk ke dalam perkumpulan kalian, Tian Thwe. Itu bagus sekali, tiba-tiba Njo Ltw menyela. Cong Tochu dan kami akan menerima dengan segala senang hati. Itui, kata Cipang cepat, bukan begitu caranya Tong Bing Hwasyo dan kawan-kawan menjadi haran. Segera mereka pun bertanya, apakah Cong Tochu maksudkan maksudku, soalnya bukan kami menerima kalian atau kalian yang menerima kami, sahut Cipang. Apabila kita sudah bergabung, maka tidak perlu harus memberdakan siapa tuan rumah dan siapa tetamu. Maksudku ialah sudah sepantasnya Nona Lao yang menjadi Cong Tochu, ketua umum, bukankah aku ini hanya seorang kasar? Haha, begitulah Cipang mengakhiri pembicaraannya dengan tertawa, dan selagi hendak disambungnya, tiba-tiba Lao Ye Uhang sudah menyela. Terima kasih atas maksud baik Hon Cong Tochu itu, tapi aku berpendapat lebih baik jabatan itu di pangku Hon Cong Tochu terus, Tian Thwe sudah mempunyai dasar yang kuat di daerah Baratiaut, jumlah kami hanya sedikit. Demikian kata Ye Uhang. Betul itu, kata Njo Itui. Memang sudah lama kami mengagumi kebijaksanaan Nona Lao, dan apa yang Nona Lao ucapkan tadi ternyata sangat tepat. Tak ia duga, mendadak Han Cipang memandang padanya dengan mati melotot. Kau hilang kagum, jika begitu, bukankah lebih-lebih harus mengangkat dia sebagai Cong Tochu? Demikian katanya dengan suara rendah pada pembantunya ini. Njo Itui menjadi kikuk, mau tak mau ia membenarkan, walaupun dalam hati ia mengharap Lao Ye Uhang menolak pengangkatan itu. Di luar dugaan, Ye Uhang ternyata mempunyai perhitungan sendiri, ia tak menolak, bahkan menerima tawaran itu. Kalau Han Tochu begitu percaya padaku, terpaksa aku tidak dapat menolaknya, demikian katanya. Tentu saja Han Cipang Girang sekali. Tong Bing Hwasio sekalian pun ikut bergembira. Hanya Njo Itui saja yang diam-diam tidak senang. Setelah itu lantas dirundingkan pemilihan hari baik untuk menetapkan upacara pembukaan gunung dan pengangkatan pengemudi. Malahan sebelum ada upacara tersebut atas permintaan Han Cipang sendiri, telah memerintahkan semua cabang-cabang dan pengikut-pengikutian THWS supaya tunduk pada perintah Lao Ye Uhang, Chong Tochu yang baru. Seterusnya mereka lantas membicarakan pertempuran teru dengan Tutok dan Chow Chiao Lem di Ngero Taesan itu. Si iblis ini sungguh sukar dilawan, selain Fosu Siok, kita semua bukan tandingannya, kata Lao Ye Uhang. Sekali ini ia dapat terpukul jatuh ke dalam jurang oleh Fosu Siok, aku harap jiwanya melayang. Aku pun tak dapat menundukkan dia, ku kira kalian jangan bergirang dahulu, dengan kepandaian silatnya itu belum tentu ia tewas terjatuh, kata Fosu Siok. Han Cipang mendengarkan percakapan itu dengan penuh perhatian, tiba-tiba ia menepuk tangan dan berkata, aku jadi teringat pada seseorang yang mungkin dapat menundukkan si iblis ini. Siapakah di atasnya Tong Bing Hwasiu? Aku pun belum pernah kenal dia, aku hanya tahu ia dipanggil Tian San Sin Bong Leng Bwe Hong, sahut Han Cipang. Aneh sekali julukannya ini, kata Lao Ye Uhang. Ya, sebab di atas Tian San ada tumbuh semacam. Tumbuhan berduri bong yang tajamnya luar biasa, benda inilah yang ia gunakan sebagai senjata rahasia, kata Han Cipang pula. Ia mempunyai ilmu pedang tinggi sekali, tindak tanduknya tegas, oleh karena itu ia mendapatkan julukan itu. Malahan di daerah barat daya sana, namanya sangat berpengaruh, sampai-sampai suku bangsa di Tibet, Mongol dan Sinti yang pun mengaguminya, rakyat pengembala dengan dia pun mempunyai hubungan yang baik, hanya ia selalu pergi datang sendirian, lah menggabungkan diri dengan rakyat pengembala, untuk mencarinya tidaklah mudah. Sebelum aku datang di Soa Seis ini, telah kuperintahkan beberapa saudara kita pergi mencari dia. Mendengar ada orang yang begitu hebat dan luar biasa, semua orang menjadi kagum dan heran sekali. Ilmu pedang orang ini begitu liai, apakah dia ahli waris dari Hui Bing Siansu? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Fo Jing Chu. Entahlah, tapi ada juga yang menyebut dia Tian San Kiam, itu disebabkan ia selalu pergi datang di daerah sekitar Tian San, tutur Han Cipang pula. Tentang Hui Bing Siansu, ia sudah beberapa puluh tahun tak pernah turun gunung, maka tidak pernah terdengar apakah ia telah menerima murid baru lagi. Sementara tak usah pedulikan Tian San Sin Bong apa segala, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang penting dulu, kata Lao Ye Wu Hang menepuk tangan pelahan untuk memutus percakapan orang. Pertama, mengenai Tio Kong Chu yang telah terjebak di Ngorgo Tai San, kalau tidak lekas ditolong keluar, itulah tidak enak terhadap ayahnya. Kedua, ialah tutok yang datang hari ini dengan membawa begitu banyak pasukan, tidak sesuai dengan tindakannya sehari-hari, di dalamnya tentu ada sesuatu yang tersembunyi. Setelah bangsa Boan memasuki Kwanluwe sampai kini sudah 31 tahun, di daerah tengah Sudahaman dan tinggal Taiwan. Mongolia, Sintiang dan Tibet yang belum masuk dalam petanya. Taiwan terpencil di luar lautan takkan banyak gunanya dalam pergerakan, tetapi daerah barat laut dan sekitarnya, kalau suku-suku bangsa di sana bisa bersekutu melawan pemerintah Boan dan bekerja sama dengan Taiwan, mungkin masih ada harapan. Aku mendengar kabar pemerintah Boan berniat menjajah ke barat laut, kedatangan tutok ini boleh jadi ada hubungannya dengan ini. Kita tidak bisa tidak harus menyelidikinya. Tio Jingcu, siapakah diatanya Jingcu tiba-tiba? Dia adalah anak Tayu Chiangkun Tio Hanggian Almarhum, murid angkatan ketiga dari Chong Lempay, Sahut Lao Yeuhong. Ia baru saja keluar pintu perguruan lantas terjebak di tangan musuh, tidak boleh tidak kita harus mencari daya upaya buat menolongnya. Tio Hanggian adalah panglima perkasa yang melawan pemerintah Boan, juga panglima tertinggi dari seluruh pasukan lohong dulu. Karena itu, semua orang menjadi bingung. Kalau para saudara tak mencerca diriku yang tua bangka ini, malam ini biar aku bersama Bo Hsio Chiangki pergi menyelidiki ke atas gunung kata Bo Jingcu sambil berdiri. Ilmu silat Bo Jingcu sudah mencapai puncaknya, sudah tentu adalah pilihan yang paling cocok. Hanya semua orang belum mengetahui bagaimana dengan kepandayan Bo Hwan Lian, maka seketika semua terdiam. Lebih baik aku yang ikut pergi dengan Bo Chiangki seru tong bing Ho Sio tiba-tiba. Kepandayan ku walaupun belum sempurna, tetapi kalau pergi bersama Bo Pepek, ku kira tidak sampai terjadi apa-apa, kata Bo Hwan Lian dengan tersenyum. Waktu itu kebetulan terdengar di luar ruangan ada berisik suara burung gagak. Di atas pohon di luar sana ada seekor burung gagak, berisik suaranya membuat orang sebel, kata Bo Jingcu tertawa. Wuan Lian, coba kau tangkap burung itu. Wuan Lian menurut, ia berdiri, tiba-tiba ia pentang kedua tangannya dan tahu-tahu orangnya sudah berada di tengah pelataran, bahkan tanpa beraksi lagi, tubuhnya lurus menaik, dengan enteng ia meloncat ke pucuk pohon di luar itu, maka terdengarlah suara, gawo. Gagak itu baru saja hendak kabur sudah keburu di sambar Bo Hwan Lian yang lantas melompat turun kembali. Semua orang terpesona oleh kegesitan dan kecepatan si gadis. Ilmu mengentengkan tubuh sebagus ini, tentu saja dapat pergi seru tong bing Ho Sio sambil mengacungkan jempolnya. Dan semua orang tertawa. Malam itu, Fo Jing Chu dan Bo Hwan Lian telah bertukar pakaian berjalan malam, dalam keadaan gelap dan bintang suam mereka naik ke Gau Tai San dari jurusan utara. Gau Tai San adalah gunung tinggi yang tersohor, beberapa ribu pasukan pengawal yang tutup bahwa hanya dapat berjaga mengelilingi Jing Liang Si, dan tidak mungkin bisa merata di seluruh gunung. Fo Jing Chu dan Bo Hwan Lian dengan kecepatan laksana burung terbang di malam yang gelap gulita merayap naik, tiada seorang pun yang dapat memergoki mereka. Dan sebelum sampai di tengah gunung, mendadak Fo Jing Chu berkata pada Bo Hwan Lian dengan suara tertahan, awas berbareng itu tubuhnya telah melayang jauh ke depan beberapa tombak, Bo Hwan Lian pun segera menyusul. Tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan orang yang memakai kedok berada tidak jauh di depan, sekonyong-konyong orang ini pun berpaling kepada mereka. Dalam kegelapan Wan Lian dapat melihat yang memakai kedok itu adalah seorang gadis. Sepasang matanya yang tak tertutup kedok itu bersinar seperti bintang yang berkelap-kelip di langit yang gelap. Melihat Fo Jing Chu dan Bo Hwan Lian berdua dapat menyusul dirinya, gadis itu tersenyum, katanya, kita masing-masing menempuh jalan sendiri saja lalu ia merangkap. Tangan memberi hormat dan segera berlari pergi pula melalui jalan yang lain. Suara gadis ini begitu dikenal, dan ketika Bo Hwan Lian hendak mengejar lagi untuk melihat siapa sebenarnya orang ini, Fo Jing Chu keburu menariknya. Tak usah kejar dia, kata Fo Jing Chu, ia adalah gadis berkedok sutera itu, Ielan Chu, tentu ia ada urusan lain, maka tidak bersedia jalan bersama kita. Mengapa tindakan gadis ini begitu aneh pikir Bo Hwan Lian diam-diam? Maka cepat mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ilmu mengentengkan tubuh yang tinggi, dalam sekejap mereka sudah sampai di depan Jing Liang Si. Waktu itu malam gaiap gulita, lima buah pagoda tembaga mengitari Jing Liang Si, tiap pagoda, tingginya 13 tingkat, tiap tingkat di luarnya tergantung 18 pelita gelas, sehingga sekitar kelenteng itu tersorot terang. Barisan pengawal meronda kian kemari, menunjukkan penjagaan dilakukan ketat dan rapi sekali, ditambah di depan pagoda yang tengah, berbaris pula pasukan pemanah yang siap dengan anak panah terpasang di busurnya, suasana kelihatannya menjadi tegang sekali. Jing Chu dan Wan Lian mendekam di belakang batu besar, seketika tak punya akal bagaimana bisa masuk ke dalam. Tengah mereka berpikir, tiba-tiba angin menderu keras, batu pasir berterbangan, dan pada saat itu, tiga pelita di tingkat tiga pada pagoda tembaga yang sebelah kiri mendadak padam, dalam keadaan remang-remang ada sesosok bayangan orang berkelebat melayang naik. Pasukan pengawal mendadak berteriak, anak panah pun berterbangan seperti hujan. Dalam keributan itu, kembali menderu pula angin keras, tiga pelita di muka tingkat tiga pagoda yang tengah ikut padam juga. Melihat kesempatan baik itu, lekas Fou Jing Chu menarik Boh Wan Lian dan berseru tertahan, lekas naik. Dalam keributan dan kegelapan itu mereka meloncat keluar, dengan enteng mereka melayang naik ke tingkat. Pertama pagoda yang tengah, yang merupakan pagoda induk, segera mereka merayap naik pula ke tingkat dua dan tiga, hanya sekejap saja mereka berdua sudah berada di atas pagoda. Malam ini ada jagoan berilmu tinggi dari kalangan persilatan yang datang, pelita tadi terang dipadamkan dengan timpukan senjata rahasia sebangsa batu dengan menggunakan tenaga berat demikian kata Fou Jing Chu pada Boh Wan Lian. Sementara itu, barisan pengawal di luar setelah ribut sebentar dan tak melihat ada orang, mereka sangsi mungkin burung malam yang telah melayang lewat, dan menduga pelita gelas itu padam oleh batu pasir yang terbawa angin keras tadi, mereka bahkan menyalakan obor terus berjaga lagi dan tidak mengusut lebih jauh. Di dalam pagoda induk itu tiap-tiap tingkat ternyata sangat luas, selain ruangan tengah yang besar, masih ada pula beberapa kamar. Setelah masuk ke dalam, segera Fou Jing Chu dan Boh Wan Lian pun memadamkan beberapa pelita yang ada di dalam dengan senjata rahasia mereka. Tidak lama kemudian, ada dua orang yang membawa lentera sedang mendatangi sambil sepanjang jalan mereka terus menggerundel, malam ini mengapa angin begini kencang, pelita gelas di luar sirap, malahan yang di dalam pun tertiup padam juga, betul-betul ajaib. Jing Chu dan Wan Lian tidak ayal lagi, sekali lompat, bagaikan kilat mereka sudah berada di depan kedua orang itu, sekali jari menotok, berteriak saja belum kedua orang itu sudah tertotok uratna digagu mereka. Setelah kedua orang itu dibikin tak berdaya, segera mereka diseret keluar seram di pagoda di bawah pelita yang menyorot dari tingkat 4. Jing Chu segera memeriksa orang, hampir saja ia berseru heran setelah jelas melihatnya. Kedua tawanan ini ternyata bukan serdadu pengawal, juga bukan orang biasa, dari dandanan mereka terlihat jelas adalah dua orang taikam atau orang kebiri, dayang kerajaan. Fo Jing Chu masih kurang percaya, ia sengaja mengulur tangannya dan merogoh ke bagian bawah orang. Ya, tidak salah lagi katanya. Melihat perbuatan Seng Paman, Boh Wan Lian memalingkan muka kejurusan lain karena malunya. Mendadak Jing Chu sadar bahwa Boh Wan Lian adalah seorang gadis, ia menjadi jengah. Waktu mengulur tangan lagi, ia melepaskan totokan kedua orang tadi, lalu ia cengkeram mereka dan bertanya, lekas jawab, apakah Hong Siang telah datang? Di mana dia sekarang? Jika berani berdusta, segera kedorong kau ke bawah pagoda. Pagoda tembaga itu tingginya berpuluh meter, dan karena ancaman itu, kedua orang taikam itu menjadi ketakutan. Hong Siang-Hong Siang berada di tingkat 6, demikian sahut mereka dengan tak lancar. Segera Fo Jing Chu menggusur kedua taikam itu ke dalam pagoda lagi dan bersama Boh Wan Lian meloncat ke atas, beruntun mereka melewati tingkat 4 dan 5. Sesampainya di luar tingkat 6, mereka mengintip ke dalam, betul saja terlihat ada beberapa taikam lain sedang mengantuk, di tengah ruangan ada satu tempat tidur besar yang tertutup, kelambu sutra kuning. Yang tidur di dalam kelambu itu tentunya adalah kaisar, demikian pikir mereka berdua. Maka Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian menyerbu ke dalam. Taikam yang ada di dalam menjadi ribut, tetapi dengan cepat Boh Wan Lian telah menyingkap kelambu terus menjamberet. Tak terduga, orang dalam kelambu itu ternyata tidak lemah, sekali badan membalik, dengan cepat orangnya sudah melompat bangun, sebuah belati mengkilap tahu-tahu malah menusuk ke hulu hati Boh Wan Lian. Namun Wan Lian cukup cepat dan gesit, waktu tangannya membalik, ia dapat menahan tusukan orang itu yang hanya tinggal beberapa dim dari tubuhnya. Ilmu silat orang itu ternyata tidak rendah, tiba-tiba tangannya ditarik ke bawah, walaupun belatinya terlepas. Tetapi tangannya juga lepas dari cekalan musuh, menyusul dengan cepat telapak tangan kirinya memukul ke iga kiri Boh Wan Lian. Lekas Wan Lian menangkis, ia menjadi terdesak mundur beberapa tindak. Orang itu menggeram kalap, segera ia menubruk maju. Tetapi ia lupa bahwa masih ada Fo Jing Chu. Secepat kilat orang tua ini memburu maju, begitu tangannya bergerak, ia tempeleng orang beberapa kali. Ketika orang itu bermaksud balas menghantam, namun Fo Jing Chu tak memberi kesempatan padanya, sekali cekal, dengan gerakan Kim Najiu Hoat atau Ilmu Kero memegang dan menangkap, tahu-tahu pergelangan tangannya telah terpegang rata-rata terus dipencet, keruan orang itu menjadi lemas dan tak berkutik lagi. Kiranya Jing Chu tahu, waktu Kaisar Hong Hai naik takhta umurnya tidak lebih belasan tahun, dan kini paling banyak pun baru berwujud pemuda 20-an tahun, padahal orang ini sudah setengah umur. Maka dengan pandangan matah, tajam segera Jing Chu mengancam para taikam yang berada di situ untuk mengaku di mana Kaisar Hong Hai berada. Dalam takutnya karena ancaman itu, semua taikam menatap seorang taikam tua yang rupanya menjadi pemimpin mereka. Segera taikam tua itu didekati Fo Jing Chu, tiba-tiba ia sodok pelahan punggung dayang kebiri itu hingga ia merasa kesakitan yang meresap tulang. Taikam itu merintih kesakitan dan berulang berteriak, baiklah, akan kukatakan. Kaisar tidak berada di kamar ini, demikian ia memulai, rupanya dayang ini adalah dayang pribadi Seng Maharaja. Betul ia tadi tinggal di tingkat ini, tetapi di bawah pagode ini terdapat jalan bawah tanah yang menembus ke kamar Hwasyo tua, Hwasyo pengawas kelenteng Jing Liang Si ini, maka sejak tadi ia sudah pergi menemui Hwasyo itu melalui jalan itu. Dan siapa dia tanya Jing Chu sambil menuding orang yang tiduran di dalam kelamu tadi. Dia hanya seorang padulu dari kerajaan, sahut Taikam tua itu. Padulu adalah gelar kebesaran pemerintah Boan yang berarti perwira. Baiklah, sekarang kau boleh pilih, jika kau masih ingin hidup, maka semua harus menurut apa yang kuperintahkan, kata Jing Chu kemudian sesudah berpikir sejenak. Lekas Taikam tua itu mengangguk tanda tunduk. Meski padulu itu bermaksud membangkang, namun di bawah cengkeraman Jing Chu, ia paham kalau tidak menyerah, sekalipun jiwanya diampuni, sedikitnya akan menjadi cacat juga, maka terpaksa ia pun takluk. Segera Bo Jing Chu melucuti pakaian dayang itu, dan menyuruh Bo Wan Lian menyamar sebagai Taikam. Tingkah laku Taikam memang mirip perempuan, tentu saja penyamaran Wan Lian menjadi sangat cocok. Bawa kami ke sana melalui jalan bawah tanah itu, apabila di terowongan ada penjaga yang bertanya, katakan bahwa aku adalah tabib yang diundang oleh Hong Siang, perintah Bo Jing Chu pada Taikam tua itu. Segera pula Bo Jing Chu totok Taikam lain yang sedikitnya harus 6 jam lagi baru bisa pulih sendiri. Sehabis itu Bo Jing Chu menggandeng padulu dan Bo Wan Lian menggandeng Taikam tua, masing-masing menjaga seorang dan segera diperintahkan jalan. Taikam tua diam saja tak bersuara, mau tak mau ia mengulur tangan menekan ke tembok, maka pada tembok itu segera terbuka satu pintu hidup, di balik tembok ternyata ada tangga beratus undakan yang menghubungkan terowongan di bawah tanah. Jalan bawah tanah itu ternyata dijaga dengan ketat, tiap jarak puluhun tindak tentu ada seorang pengawal. Taikam tua itu boleh jadi sudah pernah mengikuti Hong Siang keluar masuk jalan bawah tanah ini, maka pengawal-pengawal itu sedikit pun tak curiga, bahkan bertanya pun tidak dan lantas memberi jalan pada mereka. Tidak lama, sampailah mereka di ujung jalan itu. Jing Chu dan Wan Lian memerintahkan padulu dan Taikam tua itu berhenti. Tiba-tiba terdengar ada suara orang di atas yang menembus ke bawah, walaupun tidak begitu jelas, tetapi toh dikenal bahwa itu adalah suara Yeui Ong Kiam Chow Chow Lam. Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian terperanjat, ternyata iblis ini betul tidak mampus terjatuh ke dalam jurang. Orang yang di atas agaknya sangat asik sekali sehingga makin keras suaranya. Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian berdua mendengar suara seorang pemuda sedang mementak dan bertanya dengan kering, betulkah Go Sam Kui berani berbuat demikian? Hamba tak berani berdusta, terdengar jawaban Chow Chow Lam seperti rada gemetar. Sehabis berkata, di atas mendadak sunyi, selagi Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian merasa heran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dari kedua sisi tembok jalan terowongan itu mendadak terdorong keluar satu pintu besi. Waktu Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian berpaling, mereka terkejut, nyata mereka sudah terkurung di dalam pintu besi di suatu ujung dan ujung lain. Dua jago pengawal sudah menjegat. Siapa yang berani mencuri dengar? Tanya Chow Chow Lam dari atas dengan suara keras. Ternyata Chow Chow Lam yang sudah tinggi dan matang ilmu silatnya, kupingnya tajam dan matu jeli. Waktu Jing Chu datang, walau dengan langkah pelan akan tetapi toh menerbitkan suara juga, lebih-lebih suara langkah taikam tua itu. Ketika Chow Chow Lam mendengar ada suara langkah orang mendekat, lalu mendadak berhenti, dan lama tak terdengar bergerak lagi, ia menjadi curiga, maka dengan diam-diam ia melaporkan hal itu pada Kaisar. Pikir Kaisar, pengawal di bawah yang terdekat jauhnya ada 10 tombak lebih dengan pintu masuk dan tidak mungkin berani sembarangan bergerak, apalagi taikam di pagode Indiuk sana, tanpa perintah rasanya pun tidak berani. Andai kata datang juga berhenti di depan pintu untuk melaporkan diri. Begitulah maka ia menjadi curiga dan segera tangannya menekan alat rahasia, menyusul pintu penghalang besi di jalan bawah tanah terdorong keluar dan mencegat di belakang orang. Lekas tangkap orang yang berani mencuri dengar itu ke sini, perintah Kaisar pada Chow Lam. Tetapi Fo Jing Chu cukup cerdik, begitu pintu besi menjeplak keluar, segera ia menotok padulu dan taikam tua tadi, pedangnya segera dilolos keluar. Waktu itu kedua penjaga pun sudah sadar dan tentu saja mereka menjadi terkejut berbareng mereka menubruk maju. Tetapi mana bisa mereka menahan Fo Jing Chu dengan ilmu silatnya yang menakjubkan itu, cukup dua-tiga gebrakan lengan mereka sudah terkutung putus. Berbareng pintu besi di jalan bawah tanah itu mendadak terbuka. Awas, hati-hati teriak Fo Jing Chu dan tahu-tahu dari luar senjata rahasia sudah berterbangan menyambar masuk ke dalam. Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian memainkan ilmu pedang mereka, dan memutar kencang senjata mereka hingga berwujud sinar putih, senjata rahasia yang berhamburan semua terpental dan mengeluarkan suara nyaring berisik karena berbenturan dengan tembok batu di samping. Terjang keluar seru Fo Jing Chu. Di bawah hujan senjata rahasia segera mereka menerobos keluar dengan paksa, buke kiam Fo Jing Chu menyambar ke depan, tubuhnya mengikuti majunya pedang, hanya terlihat gulungan sinar putih yang menggelundung keluar, lalu Boh Wan Li Arab pun menyusul dengan cepat meloncat keluar dari jalan bawah tanah itu. Sedari tadi Chow Chiaulem sudah menanti di mulut goa, begitu ia melihat ada orang keluar, pedangnya segera membacok, lekas Fo Jing Chu menangkis, maka terdengarlah suara beradunya senjata yang nyaring, kedua pihak sama-sama terbentur pergi. Setelah Chow Chiaulem menegasi dan mengetahui yang datang adalah lawan kerasnya, Fo Jing Chu, ia menjadi mendongkol dan gusat, tua bangka, hari ini biar aku tentukan mati hidup denganmu bentaknya dan segera pedangnya menusuk dengan gemas. Berada di sarang hari mau, mau tak mau Fo Jing Chu pun menempur orang dengan mengadu jiwa, waktu itu Boh Wan Lian pun sudah meloncat keluar, ia melihat dalam ruangan itu ada seorang pemuda sedang hendak kabur, segera ia melompat maju dan menjam bret. Sementara itu, pengawal yang berjaga di luar waktu mendengar bentakan Chow Chiaulem, berduyun-duyun menerobos masuk, mana bisa mereka menghalangi Boh Wan Lian menjam bret kaisar si pemuda, sekejap saja beberapa senjata mereka sudah menerjang. Terpaksa Wan Lian balik menangkis, maka kesempatan itu digunakan kaisar Hong Hai untuk lari masuk ke kamar lain. Fo Jing Chu mengeluarkan seluruh kemahirannya, serangannya cepat dan tangkas. Beberapa kali Chow Chiaulem menyerang dan merangsek dengan pukulan-pukulan liai, tetapi selalu gagal, bahkan beberapa kali dua pedang beradu, pedang Chow Chiaulem sendiri terpental balik. Diam-diam Fo Jing Chu merasa heran, tetapi juga terkejut, kalau melihat keulatan dan kematangan Chow Chiaulem adalah sebanding dengan dirinya, tetapi mengapa pada pertempuran kali ini tenaganya seperti sudah berkurang banyak? Walaupun ia dapat menahan Chow Chiaulem, namun ia kepayahan juga karena sendirian harus menandingi orang banyak, sedang di antara jago pengawal kerajaan tidak kurang yang pandai. Dalam kegugupannya ia mendapatkan akal, tiba-tiba ia mengincar seorang di depannya dan mendadak pedangnya membabat secepat kilat, karena tak sempat menghindarkan diri, pengawal itu terkutung tangannya. Orang itu menjerit dan jatuh terguling, Fo Jing Chu tidak ayal lagi, begitu musuh roboh segera ia melompat keluar dari kepungan itu dan dengan sekali loncat ke atas panggung arca Buddha yang berada di tengah ruangan kelenteng itu. Panggung arca itu luas sekali, di atasnya ada enam patung cuncia dan capelohan. Arca Buddha besar itu semuanya terbuat dari besi mentah yang berjajar tidak rata. Fo Jing Chu berlari kian kemari menggunakan arca-arca Buddha itu sebagai tameng, seketika Chow Chiaulem dan para pengawal ternyata tidak berdaya untuk mengepungnya lagi, terpaksa mereka hanya mengejar ke sana-sini seperti anak kecil bermain kucing-kucingan. Dalam pada itu, di sebelah sana Boh Wan Lian juga sedang dikejar oleh para pengawal dengan gemas. Beruntung jago-jago yang lebih kuat di antaranya sudah pergi membantu Chow Chiaulem menghadapi Fo Jing Chu, sebaliknya Boh Wan Lian justru paling mahir ilmu mengentengkan tubuh, ia berlari cepat menerobos ke sana kemari, dengan licin laksana ikan, para pengawal kebuakan sendiri dipermainkan si gadis. Ketika keadaan mulai gawat, tiba-tiba Fo Jing Chu yang berada di atas panggung arca berseru, Lian Ji, serang mereka dengan Tok So A Chi. Tok So A Chi artinya pasir beracun. Kiranya Fo Jing Chu yang paham tentang ilmu tabib walaupun ia sendiri tidak suka menggunakan senjata rahasia, tetapi ia telah mengajarkan pada Boh Wan Lian semacam senjata rahasia, toat bengsin soa atau pasir sakti pencabut nyawa, pasir terbuat dari besi. Pasir besi ini terbagi pula dua macam, yang direndam dengan racun dan yang lain tidak berbisa. Waktu Fo Jing Chu menurunkan ilmu senjata rahasia itu, ia telah memperingatkan Boh Wan Lian kalau bukan pada saat yang paling berbahaya, ia tidak diperkenankan memakai pasir beracun itu. Kini perintah itu datang dari Fo Jing Chu sendiri, metle boleh dikata inilah li untuk pertama kalinya ia menggunakan senjata rahasia itu. Begitu pula harup pertama kali ini Boh Wan Lian mengalami pertempuran dasyat, dalam tegangnya ia sampai lupa bahwa ia masih membekal senjata rahasia yang liai, dan kini, sesudah diingatkan oleh Fo Jing Chu, ia menjadi girang sekali, tangan kiri segera memakai sarung kulit menjangan, ia merogoh kantong yang berisi senjata rahasia itu, ia meraup segenggam pasir beracun toat bengsin soa dan lantas dihamburkan ke pihak musuh. Pasir sakti itu seketika tersebar menjadi beberapa garis hitam dan menuju ke arah musuh yang datang mengejar, tidak ampun lagi, segera beberapa orang terkena muka dan kepala mereka, walaupun tidak merasa sakit, akan tetapi tidak lama lantas merasa seluruh badan gatal pegal. Pengawal-pengawal itu semua sudah berpengalaman di kalangan Kang Ngong, waktu mendengar Fo Jing Chu berkata Tok So A Chi mereka sudah berhati-hati, kini sewaktu merasakan senjata rahasia yang aneh itu, tentu saja mereka menjadi gugup dan jari. Mereka tak berani lagi terlalu mendesak si gadis. Sin soa atau pasir sakti itu hanya bisa menyerang jarak dekat, jika jauh tiada gunanya lagi. Maka sesudah para pengawal itu berada di luar jarak serangan sin soa, kembali mereka balas menyerang dengan senjata rahasia pada Boh Wan Lian. Dan karena si gadis hanya sendirian, ia menjadi sulit melayani serangan itu. Kau tak usah khawatirkan aku, kau terjang keluar daulu tiba-tiba terdengar teriakan Fo Jing Chu. Kembali Boh Wan Lian mengayun tangan dan menghamburkan dua genggam toat bengsin soa, sebagian pengawal itu menghindar, dengan cepat ia membalik badan terus merlari, secepat anak panah ia menerobos keluar melalui jenela dan dengan menggunakan ilmu memanjat piah OUYU Jio atau cecak merambat tembok, dengan kecepatan luar piah sawan Lian memanjat ke atas genteng-kelenteng besar itu. Genteng ruangan besar Jing Liang Si terbuat dari genteng gelas keluaran Peking, permukaan genteng halus licin, susah untuk menancapkan kaki di atasnya. Terpaksa Wan Lian berganti gaya, ia tidak berjalan lagi tapi meluncur di atas genteng, sekejap saja ia sudah sampai di tengah wuhungan. Waktu itu pelita dan lampion di sekitar Jing Liang Si terang-benderang seperti siang hari, maka Boh Wan Lian yang luncur di atas genteng, dengan jelas dapat dilihat oleh penjaga di bawah, keruan seketika senjata rahasia bagaikan hujan menghambur pula ke arah dirinya, dalam keadaan begitu lebih sulit berkelit daripada waktu di dalam ruangan kelenteng, Boh Wan Lian menjadi repot berkelit, dalam gugupnya tudung angin yang ia pakai tiba-tiba terkena satu anak panah dan jatuh, segera rambutnya yang panjang terurai, ia menjadi tambah gugup. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba dari bawah menyambar pula sebuah senjata rahasia yang bundar bulat dan mengeluarkan suara mendenging, lekas Wan Lian meluncur pergi, siapa tahu genteng di depannya mendadak pecah berantakan karena kejatuhan senjata rahasia yang berat itu, kiranya senjata rahasia tadi bukan lain adalah sebuah bola besi. Dan karena Boh Wan Lian tak keburu menahan diri, ia terjeblos ke bawah. Dengan jatuhnya itu, kebetulan ia menimpa salah satu arca Buddha besar di ruangan kelenteng yang lain, sekuat tenaga Boh Wan Lian menarik tangan arca Buddha itu dengan maksud menghentikan laju jatuhnya. Tak terduga, arca itu ternyata dapat bergerak, waktu Boh Wan Lian menarik lagi sekuat tenaga, dengan mengeluarkan suara bercip-cip arca itu berputar setengah lingkaran, tiba-tiba di belakang arca itu tampak sebuah pintu. Untuk menghindarkan pengejaran, tanpa pikir panjang lagi Boh Wan Lian segera masuk ke dalam pintu itu. Tapi begitu ia masuk, ia menjadi terperanjat sekali. Kiranya itu adalah kamar yang terawat rajin bersih, di tengah duduk seorang hwasyo tua berjenggot putih, di sampingnya berdiri seorang pemuda dengan kedua tangan lurus ke bawah. Tidak salah lagi pemuda itu adalah Hong Hai yang tadi hampir tertangkap olehnya di ruang depan. Hwasyo tua itu duduk bersila dengan matla, terpejam dan diam saja tak bersuara, sedang Kaisar Hong Hai mulurnya kemak kemik seperti sedang memohon sesuatu. Perasaan Wan Lian tiba-tiba tergerak, ia pikir, apakah kabar yang pernah didengarnya adalah sesungguhnya? Pada saat itu juga, dari belakang mendada ada sambaran angin, dalam keadaan tak sadar. Boh Wan Lian tak sempat berkelit, lengannya tahu-tahu terpegang kencang oleh tangan seorang, kelima jari orang itu begitu kuat serupa kaitan besi hingga Boh Wan Lian tak bisa berkutik. Orang itu menyeret Boh Wan Lian ke depan Hong Teh atau Kaisar, waktu Hong Hai mengenali Wan Lian adalah orang yang tadi mengejar dan hendak menangkap dirinya itu, ia menjadi gusar sekali. Dan ketika dilihatnya rambut orang panjang terurai memenuhi kepala, jelas adalah seorang gadis, tapi pakaian yang dipakai sebaliknya adalah pakaian taikam, dalam hati ia menjadi haran. Siapakah sebenarnya segera ia membentak? Sementara Hoseo tua itu telah membuka kedua matanya. Sekonyong-konyong ia seperti menemukan sesuatu, mukanya tiba-tiba berubah seperti merasa girang bercampur heran, kedua matanya bersinar. Likisu, wanita budiman, ini ku kenal katanya tiba-tiba. Dengan termenung ia pandang Boh Wan Lian sampai lama. Kemudian ia kemak kemik seperti menggumam, kau sebenarnya manusia atau arwah halus? Ai, mukamu persis seperti dia. Kalau kau bukan arwah halusnya, tentu adalah jemaannya. Sesaat itu, Boh Wan Lian menjadi jelas, sedih dan juga benci. Kau tentunya adalah Santi Hong Teh, dan bagaimana dengan ibuku? Sebetulnya ia masih hidup atau sudah meninggal? Berada di sini atau dalam istana? Hendaklahkah sampaikan bahwa Lian Ji, anak Lian, telah datang mencarinya tanya Wan Lian dengan perasaan bergolak. Sementara itu karena pengacauan Boh Wan Lian yang tiba-tiba, Kaisar Hong Hai tak tahan amarah lagi, tiba-tiba ia membentak gusar, dia adalah perempuan gila. Giam Tiong Tian, seret pergi dia. Giam Tiong Tian adalah pengawal yang tadi menangkap Boh Wan Lian itu, ia adalah pengawal pribadi Hong Hai yang perkasa, pada waktu Hwa Sio Tua berbicara tadi ia telah menyingkir pergi diam-diam, hanya tangannya siap dengan senjata rahasia dan berdiri jauh, maksudnya menghindarkan kecurigaan. Kini demi melihat Hong Hai marah, dengan perasaan kebat-kebit ia mendekat, di luar dogaan ia telah dapat mengetahui rahasia kerajaan itu, ia tidak mengerti hal ini bakal beruntung atau celaka baginya. Kau jangan menakuti dan menggertak dia, waktu kau masih kecil, ibumu pun pernah menggendong dia, kata Hwa Sio Tua itu pada Hong Hai. Setelah itu, dengan pelahan ia tarik Boh Wan Lian, lalu katanya lagi dengan menghela nafas, ayahmu kehilangan dia, aku pun tidak mendapatkannya. Memang ia bukan manusia dari dunia fana ini bagaimana aku bisa menyampaikan pesanmu itu? Kalau begitu, jadi ibuku sudah meninggal tanya Boh Wan Lian dengan mata membelalak. Hidup manusia seperti mimpi, tengok kehwi, ibu Wan Lian, selir santi, kebetulan meninggalkan bekas kecantikannya, kini semua sudah lenyap dilupakan orang, apa gunanya kau begitu kukuh pada penderianmu, kata Hwa Sio Tua lagi seperti sabda Buddha. Aku tidak mengerti kata-katamu yang berfilsafat tinggi ini, aku hanya ingin lekas kau beritahukan padaku bagaimana keadaan sebenarnya ibuku, kata Wan Lian tak sabar. Baiklah, kata Hwa Sio Tua itu akhirnya. Kalau kau begitu terkenang pada ibumu, biar ku bawa kau pergi melihatnya. Sesudah itu, ia pelahan bangkit, ia gandeng tangan Boh Wan Lian dan berjalan keluar. Mau tak mau Hong Haidan. Giam Leong Tian mengikuti dari belakang, perasaan mereka mendengkol. Hwa Sio Tua itu membawa Boh Wan Lian keluar dari pintu pojok, waktu lewat ruangan besar, terdengar di dalam sana masih ada suara beradunya senjata dan bentakan. Suara itu berasal dari Fou Jing Chu yang sedang main kucing-kucingan di antara patung sembari menempur para pengawal. Siapa dia? Apakah ia datang bersamamu? Tanya si Hwa Sio Tua pada Boh Wan Lian. Ia ternama Fou Jing Chu, betul ia datang bersamaku, jawab si gadis. Hian Hwa, perintahkan mereka untuk berhenti. Fou Jing Chu adalah sahabat karib Boh Sian Sing, ia juga terhitung orang ternama, jangan persulit dia, kata Hwa Sio Tua pada Hong Hai. Hian Hwa ialah nama kecil Kaisar Hong Hai. Walaupun dalam hati ia tidak suka, tetapi ia tidak berani membantah permintaan itu, terpaksa ia mengeluarkan perintah. Sesudah Fou Jing Chu menyimpan kembali pedangnya, ia kebut debu di tubuhnya dan melompat turun dari panggung arca, ia manggut pada Hwa Sio Tua itu, tetapi tidak mengaturkan terima kasih dan tak berkata apapun. Dengan tangan kiri menggandeng Boh Wan Lian dan tangan kanan menggandeng Hong Hai, dan diikuti oleh Fou Jing Chu dan Giam Tiong Tian, dengan pelahan si Hwa Sio Tua melanjutkan langkahnya pula. Semua pengawal merasa heran tetapi tiada seorangpun yang berani bersuara dan mengikuti, hanya Chow Chiao Lem saja dengan pedang terhunus mengikuti dari jauh. Tempat di mana mereka lewat, semua pengawal maupun Taikam pada membungkuk dan menyingkir minggir, Hwa Sio Tua tak mempedulikan dan terus berjalan tanpa berkata. Tak lama kemudian, tibalah mereka di suatu taman, Hwa Sio Tua itu menuding sebuah kuburan yang diatasnya penuh tumbuh rumput alang-alang, lalu ia berkata pada Boh Wan Lian, di dalamnya bersemayam tudung dan baju ibumu, mengenai diri ibumu, ia sudah meninggal. Ternyata Hwa Sio Tua ini memang betul adalah Kaisar Santi. Setelah ia mendapatkan Teng Xiaowan, ia sangat mencintainya, dan menganugerahinya sebagai Teng O Kehwi. Sebaliknya Teng Xiaowan merindukan Boh Pikiang, dan terutama mengenang anak perempuannya, Wan Lian, yang ditinggalkannya itu, hatinya sangat sedih, setiap hari selalu muram, karena itu, Kaisar Santi sangat kecewa dan merasa hampa. Waktu Ibu Suri mengetahui bahwa ada seorang wanita suku Hon menjadi kesayangan Kaisar, ia menjadi kurang senang, apalagi mengetahui pula cinta Santi tidak terbalas, ia menjadi gusar sekali, diam-diam ia memerintahkan Kiong Li atau Dayang Istana memukul Teng Xiaowan hingga tewas, mayatnya dibuang ke sungai dalam taman istana. Setelah Santi mengetahuinya, ia sedih luar biasa, bahkan dam-diam ia meninggalkan istana dan pergi menjadi Hwa Sio Dinggergo Tai San, dan mendirikan sebuah kuburan tudung dan baju Teng Xiaowan. Begitulah, maka demi melihat kuburan itu, Wan Lian amat berduka, tak dihiraukannya lagi malam dingin dan embon membasahi tanah, ia lantas berlutut di depan kuburan itu. Sesudah bersembah yang beberapa kali, ia berdiri pula, dengan meraba pedangnya ia pandang Santi. Ia melihat Hwa Sio Tua ini laksana patung saja duduk di atas tanah, hatinya terasa pedih, tangannya pun terasa lemas. Wan Lian, marilah kita pergi ajak Fou Jingcu tiba-tiba dengan menghela nafas. Dan pada saat itulah, dari jauh tiba-tiba terdengar serentetan suara ribut, belasan pengawal sedang mengejar seorang gadis berkedok, makin dikejar makin dekat. Waktu Wan Lian menegasi, tak tertahan lagi ia berseru, Hi, bukankah itu Ilan Cu Cici? Kiranya waktu Boh Wan Lian bertemu dengan si Hwa Sio Tua itu, Ie Lan Cu pun mengalami suatu penemuan aneh. Untuk ini harus diceritakan mulai dari suami istri Tutok. Sesudah Tutok bertempur melawan para pahlawan di Ngergo Taesan dan terluka oleh Kim Hun Tau, senjata rahasia Lo Ye U Hong, walaupun tidak membahayakan jiwanya, tetapi karena terlalu banyak mengeluarkan darah, sekembalinya di kelenteng Jing Liang Si, ia lantas merawat lukanya itu. Melihat luka suaminya cukup parah, permaisuri Tutok, O Kyoong Hwi Nilan Ming Hwi, menjadi khawatir dan kasehan, segera ia membubui obat dan menjaga seng suami tidur. Selama 16 tahun Tutok menikah dengan istrinya, Nilan Ming Hwi, selama itu seng istri selalu dingin terhadap Tutok. Kini demi dilihatnya seng istri mau meladani sendiri, seketika tekanan perasaannya selama ini seakan-akan menjadi lega, maka tak berapa lama ia pun tertidur pulas. Sesudah Tutok tidur, O Kyoong Hwi sendiri menjadi kesepian, ia termenung dan mengenang masa lalu, semakin ia berpikir rasanya semakin kusut. Pada saat itulah datang seorang pelayan memberitahu bahwa Nilan Kondzcu, Chuan Muda Nilan, telah datang dan mohon bertemu. Sudah jauh malam begini, dia masih belum tidur, Glem Ikyan kata O Kyoong Hwi. Lalu ia pun mempersilahkan orang masuk. Waktu pintu dibuka, masuklah seorang pemuda dengan muka berserisai dan memakai mantel tebal. Koh Bo, Bibi, aku telah berhasil menyusun sebuah sajak baru, kata pemuda itu senang begitu melangkah masuk. Kiranya pemuda ini adalah kemenakan O Kyoong Hwi Nilan Ming Hwi, namanya Nilan Yong Yo, pemuda itu terhitung seorang ahli sajak pertama dari dinasti Boanjing pada waktu itu. Ayahnya bernama Nilan Ming Chu, yakni kakak O Kyoong Hwi, tatkala itu menjabat sebagai perdana menteri kerajaan. Nilan Yong Yo orangnya rupawan dan berbakat, meski usianya masih muda, tetapi namanya sudah tersohor di seluruh negeri, kaisar Hong Ha sendiri pun sangat cocok dan suka padanya, karena itu, kemana saja Hong Ha pergi selalu Yong Yo dibawanya serta. Cuma anehnya, meski Nilan Yong Yo dilahirkan di keluarga bangsawan, namun watak dan tindak tanduknya tiada sedikitpun lagak orang kalangan atas, sebaliknya ia suka bergaul dengan halayak ramai dan benci pada kehidupan yang sunyi di lingkungan keluarga kerajaan, ia pun tak bisa melepaskan diri dari ikatan kekeluargaan itu, sebab itulah ia selalu masgul, dalam darah ningratnya itu ternyata sudah mengalirkan darah hianat terhadap keluarga kerajaan sendiri. Di kalangan kerajaan dan di antara sanak familinya, satu-satunya orang yang paling cocok dengan Nilan Yong Yo adalah bibinya ini, Nilan Minghui, Permaisuri Tutok. Bibinya ini sudah mengenal watak kemenakannya, maka mendengar kata-kata orang tadi, dengan tersenyum ia pun bertanya, sajak baru apakah itu yang telah kau ciptakan? Nih, biar ku perdengarkan pada kokoh, bibi, kata Yong Yo. Lalu pemuda ini mengambil sebuah betokim atau rebab dengan ujung berbentuk kepala kuda, semacam alat musik yang umum dipakai bangsa Mongol. Ia setelah alat musik itu, lalu mulai menabuhnya untuk mengiringi sajaknya itu. Suara him itu mula-mula sangat kalem dan merdu, lalu berubah dengan nada yang sangat mengharukan seperti suara sesambatan orang sedang menuntut keadilan dan kebebasan. Okeong Hui Nilan Ming Hui termangu oleh suara him dengan lagunya yang meluluhkan hati itu, tanpa terasa air matanya membasai pipi. Kiranya ia terkenang pada bayangan Njo Hun Cong, kekasih pada cinta pertamanya, teringat pada malam menjelang hari pernikahannya dengan tutok 16 tahun yang lalu, tatkala itu ia pun berpikir ingin bisa terbang bebas di angkasa seperti burung, tetapi sampai kini bukankah ia masih terkurung dalam sangkar yang sempit.